Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan Bapak-Ibu Kepala Satuan Kerja yang sudah hadir, Bapak-Ibu Kepala Grup, serta Bapak-Ibu Hadirin yang berbahagia. Beri syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita semua diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini yang bertajuk Cyber Security Awareness Pegawai Bank Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Sally dari Departemen Pengelolaan Sistem Informasi yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Kepada para hadirin sekalian, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Bapak-Ibu yang berbahagia, hari ini kita semua akan mengikuti kegiatan webinar Cyber Security Awareness Pegawai Bank Indonesia, seri 2, yang berjudul Embrace Cyber Confident, di mana seri pertama telah berlangsung di minggu lalu, tanggal 5 Agustus 2020, di mana kita semua sudah membahas terkait social engineering, phishing, malware, dan lain sebagainya. Bagi Bapak-Ibu yang berhalangan hadir pada webinar seri 1, dapat mengakses rekaman video melalui link channel Cyber Security Awareness yang tertera pada email publikasi dari Departemen Komunikasi atau Dekom, atau melalui link di layar saat ini. Selain itu, narasumber kita, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo, juga telah berbaik hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab di acara webinar seri 1 dalam bentuk rekaman video. Video ini juga dapat diakses melalui link channel yang sama atau melalui akun YouTube Ono Center yang dikelola oleh Bapak Ono sendiri. Nah, pada sesi kedua hari ini, seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu, kita akan bersama-sama membahas terkait cara aman untuk melakukan online shopping, bagaimana cara bertransaksi keuangan yang aman, dan bagaimana cara beraktifitas di sosial media, dan lain sebagainya. Namun, Bapak-Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke acara inti pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan paparan mengenai panduan work from home dari Bapak Beni Satwiko, selaku Ketua Task Force Pengamanan SI dan Ketahanan SIBER di Bank Indonesia, yang juga akan menjadi moderator kita pada acara siang hari ini. Kepada Bapak Beni, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Selly. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak-Ibu semua yang sudah bergabung dalam acara sesi pada siang hari ini. Ini adalah melakukan sesi yang kedua, berikut judul Seder Confident. Jadi, izinkan pada hari ini kita sharing materi, pedoman, pekerja secara aman. Sebelumnya, kami update terkait dengan panduan. Ada beberapa data status yang kami cek hari ini. Jadi, sebagai informasi, angka COVID hari ini sampai dengan hari saya cek tadi, ada sejumlah 128.000 kasus di Indonesia. Jadi, dari total angka ini yang sudah dirawat itu sekitar 39.000 yang meninggal sampai sejumlah 5.800. Yang sebuah 83.000. Nah, ini semua yang membuat kita tetap harus bekerja secara aman. Nah, tidak terasa sudah hampir sekitar 4 bulan kita bekerja secara WFO dan WFA. Dalam rangka untuk membekali Bapak-Ibu semua selama bekerja sama WFA, bahwa selama kita bekerja juga selain aman dari virus COVID, kita juga aman dari virus komputer, maka kami sudah membuat suatu pedoman bekerja secara aman selama we work from home. Next slide. Jadi, cakupan pedoman ini adalah ada 5 bagian. Jadi, satu, terkadang pengamanan fisik perangkat di lokasi WFA. Nanti kita juga akan sampaikan terkait dengan bagaimana pengamanan logiknya. Ketiga, nanti akan sampaikan terkait bagaimana pengamanan akses secara remote, karena ada beberapa bagaimana yang memang memerlukan akses secara remote, baik menggunakan VPN atau VDI. Kemudian juga ada pengamanan video conferencing. Dan terakhir juga adalah cyber-spective best practice. Jadi, bagaimana kita bekerja seraman di seluruh rumah. next. Next. Jadi, spekulat terbelakangnya memang selama WFA ini kan banyak sekali indikasi serangan cyber yang memperlakukan isu serangan global. Jadi, ini semua yang menjadi digunakan hacker untuk melakukan serangan, berkedok dengan memberikan informasi terkait dengan adanya informasi terkait COVID. Nah, ini semua memberikan indikasi serangan cyber yang meningkat. Kemudian juga kondisi lingkungan kerja WFA di kita bervariasi antapersonal. Jadi, ada yang bekerja di rumah, ada juga pengenjian bekerja di lingkungan yang berbeda antara rumah ke rumah, baik dari sisi mungkin koneksi internetnya, maupun dari sisi environment lingkungan. Jadi, tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan keamanan informasi selama bekerja di rumah. Dan juga, kedua adalah memastikan dari sisi keamanan endpointnya bahwa tetap dalam kondisi terupdate, kemudian juga siap digunakan selama WFA. Jadi, pedoman ini kami keluarkan sejak Mei tahun ini sebagai panduan bagi seluruh pegawai yang bekerja secara WFA. Jadi, pertama adalah pengalaman fisik dari perangkat di lokasi WFA. Jadi, pastikan bahwa PCR notebook yang telah kita gunakan telah dendamkan password. Kemudian juga, screen saver agar memastikan akses yang tidak berhak diminimalkan dalam perangkat kerja kita. Kedua, pastikan bahwa perangkat kerja kita itu berada di area yang sudah diawasi. Karena di dalam rumah kita mungkin ada kedatangan tamu atau sebagainya yang memang kita harus mengamati ataupun menempatkan perangkat ini di area yang sudah diawasi. Karena jika sampai perangkat ini hilang, selain kita harus mengganti dari perangkat, juga mungkin terkait dengan kehilangan datanya yang memang menimbulkan dampak yang besar. Kemudian, jika perlu, pasang lakai belok pada perangkat tadi untuk mengamakan notebook kita. berikutnya adalah terkait dengan pengamanan secara logik untuk perangkat WFH. Jadi, bahwa dalam menggunakan perangkat WFH tadi, pastikan bahwa kita selalu menggunakan perangkat standar Bank Indonesia untuk bekerja. Jadi, dalam perangkat kerja tadi, pastikan juga bahwa selalu terupdate OS dan patch antivirusnya. Sehingga cara untuk melakukan update-nya adalah pada saat Bapak-Ibu bekerja di kantor ataupun saat diperlukan WFO, pastikan selalu terkoneksi ke jaringan internet. Sehingga secara otomatis dari antivirus maupun OS-nya akan terupdate. Kedua, kami sudah mengalukan update dari polisi kita, di mana walaupun Bapak-Ibu berada di rumah, tetap dapat melakukan update secara langsung dari internet. Sehingga ini adalah untuk update atau progres yang sudah kami lakukan. Jadi, walaupun di rumah maupun di kantor, patch maupun dari OS antivirus-nya tetap dapat terupdate. Kemudian, jika memang terpaksanya kita bekerja menggunakan untuk pribadi, pastikan juga bahwa perangkatannya telah dilengkapi dengan antivirus dan patch yang terbaru. Next. Next untuk yang berikutnya. terkait dengan pengamatan akses remote, pada prinsipnya akses remote di BID itu kan ada dua, baik yang menggunakan VPN maupun VDI. VDI, VPN memang diutamanya biasa digunakan untuk akses untuk aplikasi yang bersebut webbis. Jadi, pastikan dalam penggunaan akses VPN tadi, kita telah menggunakan digital certificate dan strong password yang terinstall di perangkat kerja kita. Kemudian, pastikan juga kita memakai remote akses menggunakan sesuai dan cukup yang berlaku. Kemudian, yang terpenting adalah jika memang kita sudah selesai melakukan pekerjaan, pastikan koneksi VPN tadi sudah dimatikan, sehingga tidak dapat dimanfaat oleh pihak lain yang tidak berpenang. Kemudian, kalau dari sisi akses VDI, akses VDI ini memang selama ini digunakan untuk melakukan akses yang sebatasnya non-webis. Misalkan untuk melakukan programming dan sebagainya. Jadi, pastikan juga bahwa kita menggunakan strong password. Nah, kalau kita strong password tadi adalah password ini minimal mencakup 8 karakter menggunakan kumulasi huruf, angka, dan spesial karakter. Ini juga perlu kita lakukan penyesuaan secara berkala, di-update secara berkala. Juga, pastikan bahwa kita juga tidak menyimpan val pada virtual desktop, setelah virtual desktop tadi selesai kita gunakan. Terpenting juga bahwa kita tidak melakukan sharing tadi, akses VDI kepada penggunaan lain, karena nanti dapat berimpak pada account kita. Pastikan juga bahwa dalam melakukan anses VDI tadi, Bapak-Ibu menggunakan jaring aman yang telah dikapi dalam protokol infusi minimal WPA2 Enterprise. Ini adalah suatu protokol enkripsi yang memastikan bahwa koneksi selama VPN yang beda tadi enkripsi secara aman end-to-end. Nah, mungkin berikutnya adalah tekat dengan video conferencing. Selama WPA2 ini kan banyak sekali kita melakukan komunikasi rapat menggunakan vata video conferencing dan sisi BI. Selama ini ada beberapa platform yang digunakan, yaitu mulai dari Microsoft Teams, kemudian Cisco Meetings, WebEx, dan juga beberapa webinar seperti di Bins menggunakan Zoom. Jadi, memang terkait dengan Zoom ini memang ada suatu pergerakan dan perubahan bahwa memang pada awal memang kami lihat Zoom ini banyak memiliki seperti loopholes. Sehingga memang Zoom sempat dilarang untuk dilakukan perlapat internal. Terutama untuk rapat besar materi rahasia. Tapi kami mengamati dan kami selalu melakukan update teknologi bahwa memang sejak mulai bulan sejak tanggal 30 Mei Zoom memastikan bahwa hanya versi 5 yang dapat digunakan. Sehingga sampai sekarang update dari security telah berjalan dan diharapkan enkripsi end-to-end yang sedangkan dalam Zoom telah dapat diterapkan. Ini yang mendapat menjamin dari sisi keamanan daripada komunikasi melalui Zoom. Dan juga pastikan kalau kita melalui Zoom maupun WebEx dan juga Teams gunakan fitur-fitur yang memang ada. Misalkan kita hanya mengizinkan peserta yang terdaftar serta dengan pinan-pinan password. Sebagai informasi bahwa kalau kita menggunakan video video menggunakan Microsoft Teams kalau kita merekam itu secara traumatis dia akan ter-upload ke dalam Microsoft Streams. Ini yang perlu Bapak-Ibu perhatikan bahwa hati-hati juga dalam melakukan sharing recording. Karena sebagai contoh ini sebagai salah satu capture saja bahwa kami cek ke dalam Microsoft Stream itu sebenarnya dalam melakukan sharing microstream ada dua setting yaitu kita bisa melakukan setting berupa company atau limited. Nah umumnya rapat yang sifat terbatas mestinya berupa sharingnya limited. Ini adalah satu contoh screen di mana di dalam stream terhadap upload rekaman yang seharusnya siwatnya rahasia tapi salah di upload sebagai siwatnya company sehingga seluruh pegawai BI yang melakukan akses ke sini dapat mengakses materi ini padahal harusnya materi yang siwat terlimit jadi mohon pada Bapak Ibu semua yang melakukan sharing ini dapat memberhentikan pembatasan ini karena ada beberapa materi yang siwat rahasia mestinya memang tidak diketahui bahkan untuk orang BI yang lain jadi khusus hanya untuk peserta rapat saja nah inilah salah satu yang perlu kita waspadai agar tidak jadi keputusan informasi dimulai dari internal Bank Indonesia next lanjut slide berikutnya Mbak Nasa bisa di slide berikutnya malah putus ya iya kok putus ya coba saya dari screen saya mungkin ya silahkan Mas Bin oke ini udah muncul lagi jadi Mbak Nasa putus lagi ya oke nah ini mungkin slide terakhir dari ini adalah jadi gini sebagai informasi bahwa dalam kita melakukan pekerja di rumah itu kita harus memastikan juga bahwa kita sihindari ataupun dilarang penggunaan wifi hotspot yang bersifat gratisan karena risiko semua transmisi atau percakapan kita direkam ataupun disadap oleh tadi pihak penyedia wifi hotspot tadi jadi pastikan juga kita menggunakan wifi kalau bisa wifi pribadi yang telah dilapai enkripsi hal ini untuk menjaga agar semua komunikasi kita waktu kita melakukan video conferencing atau apa itu tidak disadap orang lain kemudian juga kita juga pastikan bahwa wifi kita tadi tidak digunakan orang lain nah ini ada juga salah satu cara kita untuk mengamankan tadi pastikan juga kita melakukan perubahan password dalam default router router wifi kita tidak menjadi default sehingga ini perlu kita lakukan perubahan secara berkala hal ini memastikan agar kalaupun sampai ada satu orang yang bisa melakukan meng-crack password dari wifi router kita itu dapat tidak dipakai lagi karena kita sudah menentang berkala dan juga pastikan pada waktu kita melakukan koneksi wifi tadi perangkat-perangkat yang tidak dikenal tadi kita harus hindari artinya kita pastikan perangkat-perangkat yang terkoneksi dengan wifi router kita adalah perangkat yang kita kenal puas pada jika ada perangkat yang tidak kenal itu berarti mungkin ada dari entah tetangga atau pihak yang tidak kita kenal menggunakan akses wifi kita selain bandwidth kita terpakai juga dia ada kemungkinan menyalakan penyadapan terhadap komunikasi di wifi kita next nah ini mungkin juga penting bahwa pastikan juga selama kita bekerja selalu gunakan email bank indonesia untuk bekerja hindarlah kita gunakan email pribadi karena ada risiko pencah informasi termasuk juga sebaliknya dalam hal kita melakukan komunikasi pribadi ataupun transaksi online sebaiknya gunakan email pribadi jam dengan email kantor karena banyak sekali kesus kejadian mulai dari yang case terakhir adalah case yang di Tokopedia maupun sebelumnya yang di Bukalapak terjadi kebobolan pencurian data sehingga daftar email dan juga password tadi dijual di dark web nah hal inilah yang membuat kita harus melakukan juga melakukan updating password secara berkala sehingga jika pun password ataupun email kita dicuri orang lain yang dari platform tadi tetap tidak dapat digunakan karena kita sudah ganti passwordnya tadi kemudian juga waspada adalah risiko facing email terutama yang manfaatkan isu pandemi COVID dan sebagainya berikut juga harus kita lakukan backup file sehap berkala sebagai cadangan apabila terjadi gangguan terperangkat dan lainnya berikutnya kita selalu juga selektif dalam menggunakan aplikasi pastikan hanya dari set yang terpercaya terakhir mungkin jika selama kita bekerja di rumah jika dalam menggunakan perangkat tadi terjadi gangguan-gangguan ataupun hal yang tidak normal secara laporan pada HDS misalnya padahal kita melakukan WFA ternyata tiba-tiba harus kita bekerja ataupun terjadi masalah komputasi yang tidak normal itu mungkin juga suatu indikasi adalah suatu background proses yang dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal artinya bisa jadi seorang hikar melakukan aktivitas melakukan pergiatan ilegal hal ini yang perlu segera Bapak Ibu laporkan pada HDS untuk kemudian melakukan penanggulangan lebih lanjut mungkin itu dari slide yang kami dapat sharing terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semoga kita tetap dapat pekerjaan baik terhindar dari gangguan virus internet maupun dari virus komputer jadinya termasuk juga kita waspada dalam pekerjaan di rumah terhadap virus covid terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Benny Satwiko atas pemaparannya terkait panduan work from home semoga dapat kita terapkan bersama-sama demi mewujudkan keamanan informasi pada saat WFH oh iya Bapak Ibu disini di sesi pertanyaan tadi saya lihat ada yang menanyakan kembali materi yang disampaikan webinar minggu lalu apakah ada linknya jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir pada webinar seri 1 dapat mengakses rekaman video melalui link channel cyber security awareness yang tertera pada email publikasi dari Departemen Komunikasi atau Dekom atau melalui link di layar saat ini baik Bapak Ibu hadirin sekalian sama seperti minggu lalu di sesi hari ini nantinya kami juga akan menyediakan souvenir untuk 20 peserta yang beruntung serta ada gadget menarik untuk 3 penanya terbaik di mana pertanyaan dari Bapak Ibu dapat disampaikan melalui fitur Q&A atau Raise Hand namun sebelumnya izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan membacakan menampilkan daftar pemenang di minggu lalu boleh dibantu teman-teman untuk pemenang minggu lalu ya jadi di layar ini adalah pemenang 20 peserta yang beruntung di minggu lalu akan mendapatkan souvenir dan untuk 3 penanya terbaik ya ada Bapak Rifki Ismail dari KPW Tokyo ini dipilih oleh narasumber kita sendiri minggu lalu kemudian ada Ibu Mutiara Sianipar dan Bapak Wahyu Adi Negoro dan ini juga daftar pemenangnya ini sudah di broadcast ya Bapak Ibu melalui email dari Departemen Komunikasi langsung saja berikutnya adalah pembahasan utama kita yaitu Embrace Cyber Confident oleh narasumber kita yaitu Bapak Ono Widodo Purbo selaku pakar Teknologi Informasi namun bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum sempat hadir izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu jadi Bapak Ono Widodo Purbo lahir di Bandung Jawa Barat tanggal 17 Agustus 1962 beliau adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi selain itu Bapak Ono juga dikenal sebagai penulis pendidik dan pembicara seminar sebagai aktivis Pak Ono dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux sebagai sistem operasi yang bersifat open source karya inovatifnya diantaranya adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel dan RTRW Net sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat untuk menyebarkan internet murah serta penerapan OpenBTS untuk mengurangi biaya layanan GSM di wilayah Pelosok Pak Ono memulai pendidikan akademisnya di Institut Teknologi Bandung jurusan teknik elektro tahun 1981 dan lulus dengan predikat wisudawan terbaik kemudian beliau melanjutkan studinya ke Kanada dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di McMaster University lima tahun kemudian beliau mendapatkan gelar PhD dari Waterloo University sebagai pakar teknologi Pak Ono hanya menggunakan notebook dan telepon seluler Android merk lokal pada tahun 2013 ia bergabung sebagai dosen di Suria University hingga saat ini Pak Ono telah menerima sampai dengan 20 penghargaan tingkat nasional dan internasional dan puluhan publikasi atau jurnal internasional dan menulis lebih dari 50 buku di bidang teknologi informasi para hadirin mari kita langsung mempersilahkan Bapak Ono Widodo Purbo untuk share materi terkait Imbres Cyber Confident kepada Bapak Ono Widodo Purbo kami persilahkan terima kasih Bu Sely yang penting ini Bu lima hari lagi ulang tahun selamat siang semuanya teman-teman Bank Indonesia ini mulai saya rekam ya Pak Diki gak apa-apa yang ini saya rekam nanti akan di upload saya akan mulai sharing video layar saya langsung berantakan layar saya kalau ada apa-apa nanti kan ini rekaman akan di upload ke mana sih namanya YouTube jadi teman-teman bisa baca ini kalau ada apa-apa silahkan nanti nanya bisa pakai Twitter tapi ini yang sifatnya publik aja ya Twitter kalau yang private boleh ke email disini ada buat belajar e-learning kalau mau lihat-lihat perpustakaan ada di pustakanya sedikit banget kalau mau yang gedenya yang bawah ini ini sekitar 7 terabyte silahkan di copy tapi rata-rata yang copy kampus sih kalau teman-teman di BI Institute kalau gak salah punya copy sekitar 2 tera kalau gak salah BI Institute punya kopinya 2 tera nanti videonya disini gitu ya teman-teman semua ini pengalaman seminar kemarin sama BI saya stress sih sebenarnya pertanyaannya banyak banget sampai jawabnya stress stress ini PRnya masih banyak ini sekarang udah berapa pertanyaan gak tau udah stress saya kasih konsepnya dulu pelan-pelan saya akan kasih konsepnya nanti pelan-pelan dari situ kita akan coba ini ya dari konsep itu kita akan coba ini kok gak bisa dimatin lagi dari konsep itu kita mulai masuk ke yang nama e-commerce segala macam karena PRnya yang dikasih sama Pak Diki tolong terangin tentang e-commerce transaksi internet banking apa segala macam ini konsepnya dulu terutama yang e-commerce nya nanti dari situ kita mulai bergerak gitu oh alah ini saya kemana larinya waduh saya pakai kayak Microsoft Paint sih cuman ini jadi masalah nih karena ini rada lemot ini gak bisa saya gerakin sekarang ini gak bisa saya klik ini kalau diginiin udah gak bisa di klik nih buat ngetik segala macam oke tapi kira-kira konsepnya gini saya tulis dulu ya ujung-ujungnya nih ujung saya bentukkan tulisan aja dulu yang gampang ujungnya adalah data-data Anda akan disadap gak enak jadi ujung-ujungnya kalau kita melakukan transaksi apakah itu e-commerce apakah itu apapun intinya mereka akan menyadap data-data kita disadap dan dikumpulkan dikumpulkan kumpulkan dan akan ujung-ujungnya mereka akan melakukan istilah bahasa kerennya sama monet gimana sih monetisasi monetize dijadiin duit ujungnya itu yang nyebelin disitu oke kalau mau tahu makhluknya disini ada yang namanya artificial artificial intelligence gitu ya kali ya AI kalau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan lah kecerdasan buatan sebetulnya ini kalau pakai bahasa yang lain ada yang namanya machine machine learning jadi ujungnya ini sih machine lulusnya gimana machine machine learning kadang-kadang kita nyebutnya deep learning tapi sebenarnya dasar ilmunya adalah statistik jadi ilmu yang dasyatnya namanya statistik sebenarnya cuman istilahnya jadi macam-macam machine learning deep learning segala macam tapi ujung-ujungnya adalah data kita diambil dimonetisasi ujungnya itu itu akan kita hadapin pada saat kita melakukan transaksi di internet kita posting di media sosial kita naruh sesuatu di youtube segala macam mereka akan melakukan profiling mereka akan melihat mengklasifikasi ono itu siapa sih ono sukanya apa sih kemudian dijadiin duit dalam bentuk iklan lah nanti dalam bentuk apa ya kalau orang-orang pakai handphone kan kadang-kadang dapat SMS spam kayak gitu tawaran ini tawaran itu segala macam dan itu karena kerjaan-kerjaan yang kayak ginian sih jadi kita habis dibabat sama ginian oke ini yang urusannya yang urusannya urusannya kita disadap yang satu lagi adalah urusannya waktu transaksi transfer duit mau pakai mobile banking kek internet banking kek mau pakai apa segala macam transfer duit dan disini prosesnya kira-kira gini udah jadi udah bisa di klik udah-udah udah bisa digambar ini saya lebih lebih enak gambar soalnya jadi proses gini transfer duit tapi intinya adalah kita punya duit kita taruh duit di wallet wallet atau apapun bisa ditaruh di kalau di handphone kan kita bisa ada apa tekes kalau telekomsel dulu ada tekes apa segala macam walaupun itu sebenarnya taruh di database-nya mereka sih deh jadi kita punya wallet yang wallet yang ekstrimnya sih bitcoin itu contoh wallet yang ekstrim ya bitcoin ada teman-teman yang lain ada wallet yang ini tapi kalau kita lihat wallet-wallet yang biasa di toko-toko online ada wallet juga kemudian itu mereka akan melakukan transaksi transaksinya caranya wallet-wallet ini akan transfer duit ke antar wallet dan dicatat di database disini transfer duitnya kayak gitu disini mainnya kayak payment gateway payment gateway ini yang jadi masalah sih sebenarnya jujur ini yang jadi masalah besar terutama kalau tidak pakai infrastruktur bank asli dan saya melihat pakai mata kepala saya sendiri langsung teman-teman saya ngehack wallet apa payment-payment gateway yang yang bukan bank itu yang gak usah disebutin ininya dia hack dan kita bisa transfer duit saya nakjidat dari ini tanpa kita punya wallet aslinya jadi kita waktu itu no punya punya akun apa dimana disini oke mau ditransfer berapa rupiah bisa ditransfer sama dia langsung tanpa dia naruh duit apa-apa jadi bisa ke transfer dia ngambil dari mana dari mana ke transfer jadi ada kayak ginian ada masalah kayak ginian karena mereka jadi teknik ngehacknya adalah dia melihat pola komunikasinya antara wallet ke pusatnya seperti apa lihat komunikasinya formatnya seperti apa dan ternyata itu terbuka gak di-encrypt ternyata dahsyat loh itu gak di-encrypt komunikasinya parah banget kalau di-encrypt pun pakai HTTPS dia pasang aja HTTPS disininya jadi HTTPS disini karena tidak ada autentikasi dua arah yaudah dia bisa masuk dari mana aja kemudian dia kasih perintahnya persis jadi ini pakai kayak kirim URL aja disininya tembus tembus ya kalau ternyata sekarang marah Pak ya mulai ada berbagai ada platform ada dari dana dan sebagainya ada doku dan sebagainya bisa jelaskan Pak mengenai pengamal di masing-masing tadi untuk memberikan kenyamanan buat kita sebagai penggunanya gitu Pak ya saya belum ngevaluasi semua tapi yang disebut Pak Benny salah satunya itu tapi saya belum ngevaluasi satu-satu asli saya belum ngevaluasi dan tapi gak enak Pak Pak nyebutnya pokoknya diantara yang Pak Benny sebut HTT yang dihajar banyak sekali Pak ya jadi memang ini perlu juga kita sebagai customer ataupun pengguna ini kan juga perlu memahami jadi apa sih Pak kalau dari masing-masing ini risiko yang ada di masing-masing entah di wallet entah di payment kitty sehingga memberikan pencerahan lah buat kita Pak ya kalau yang kalau evaluasi masing-masing saya belum pernah ngerjain ya Pak ya karena itu kerjaan serius itu kerjaan serius belum gak kerjain tapi yang jebul adalah salah satu yang disebut Pak Benny jebul beneran jebul jadi kira-kira cara kerjanya kan kira-kira gini kita punya aplikasi di device kita di gadget kita namanya wallet bisa ditaruh juga di toko online wallet itu jadi tapi itu nama aplikasi aja di aplikasi nyimpan kita punya duit berapa wallet kemudian wallet ini akan komunikasi ke pusatnya saya sebut namanya payment gateway pada saat pada dasarnya dia pusatnya kemudian dia ini akan ngomong lagi ke bank kalau mau melakukan transaksi ini ada bank ini ada bank bank A bank B bank C jadi akan komunikasi lagi ke makhluk-makhluk ini nah kebetulan kalau komunikasi yang ini kita gak bisa masuk kita orang luar gak ada yang bisa masuk nih yang ini susah banget karena di encrypt banget ini gila-gilaan disini karena bank mensyaratkan macam-macam akhirnya proteksinya bagus banget jadi kita sebagai orang hacker segala macam gak bisa masuk yang ini jadi yang ini bagus oke sebenarnya di sisi payment ke banknya oke kalau di sisi misalnya disini ada apa sih namanya ada Indomaret apa segala macam oke banget ke banknya jadi infrastruktur pembayaran dari sisi Indomaret Alpha Maret toko-toko online payment gitu ini ke bank oke bank sendiri oke karena mungkin BI atau OJK memastikan kamu harus kayak gini caranya akibatnya oke banget yang jadi masalah ini karena ini orang masyarakat komunikasi ke payment gateway dan ini makanya internet dan internetnya makanya URL biasa sih sebenarnya dan itu yang dihajar sama anak-anak jadi jebolnya disini sih sebenarnya bukan disini disininya aman banget disininya jebol gitu cuman yang jebol salah satu gak enak soalnya ini saya lagi direkam pak saya lagi merekam diri sendiri di sharing gak apa-apa pak buat pencerahan buat kita pak mau di sharing yaudah kemarin yang jebol gitu ya pak ya ini ngomongnya cepat aja mudah-mudahan gak ada yang denger apa pak jadi kan kita mau dapat insight langsung dari pak Ono nih bapak yang mungkin sudah teribat langsung pak ya jadi kita juga sebagai nasabah maupun customer dari platform tadi iya nama mereknya disensor aja pak ya ini pak Benny ma dasar kelakuan masa gue nyebut repot hidup saya langsung anak-anak kalau itu ngasih lihat langsung itu kejadiannya sekitar berapa ya hampir antara setahun sampai enam bulan yang lalu sih kejadiannya mudah-mudahan sekarang mereka udah nutup ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan udah ketutup tapi itu kejadian bener yang itu saya sampai kaget juga gila lu bisa bobol kurang hajar nih brengsek anak-anak ya kan saya temennya orang-orang kayak gitu sebagian lah orang baik-baik semua jadi ya kayak gitulah kita bisa kayak gini tapi mereka ya mereka tahu mereka bisa ngehajar kayak gitu mereka kadang-kadang tidak terlumah eksploitasi juga sih soalnya kalau dieksploitasi banget kelihatan langsung kitanya kelihatan jadi mereka bisa oh jebol tapi gak sampai dieksploit abis jadi ini masalah sama walet-walet itu oke jadi ini satu walet dan satu eh saya saya pengen kasih lihat pola ini deh saya kasih gambar lagi ini satu payment karena ini bentuknya udah gambar saya akan kasih lihat urusan yang tadi yang urusan ini ya pola berpikir si digital ekonomi sih sebenarnya industri 4.0 dan akhirnya ke e-commerce apa segala macam intinya gini kalau zaman dulu kalah kita kenal yang namanya pipa jadi ada pembuat manufacture pembuat disini pembuat pembuat disini pembeli pembeli dan kita makanya pipa kayak gini jadi pembuat bikin ada pabriknya kepembeli kejadian serangannya yang ini ini kejadian serangannya adalah ini sambil cerita sambil ngasih tahu konsep sambil cerita serangannya yang kejadian serangan ini adalah waktu itu kemarin tahun lalu tahun lalu dua tahun yang lalu minta saya no ini customer enterprise customer corporate ini dong dipinterin kenapa mereka ditipu transaksi antara pembuat dan pembeli ini jadi B2B bentuknya transaksinya antara pabrik di Cina dengan kita yang distribusi barang di Indonesia bentuknya B2B dihajarnya pakai email doang jadi serangannya pakai email doang jadi si pendistribusi barang ini ngasih order ke pembuat ke pabrik di Cina tolong kirim sekian kontainer barang apa kemudian Cina bilang oke ini barang akan saya kirim pakai kontainer tolong duit ditransfer ke akun ini pakai ini semua pakai email doang kemudian customer corporate BCA-nya bilang oke duit saya transfer dan itu mereka normal dilakukan seperti itu gitu ya dan itu dengan email itu mereka mereka melakukan transaksi yang jumlahnya ratusan juta rupiah dengan email doang transaksi ratusan juta rupiah jebolnya adalah yang kayak kemarin saya minggu lalu saya ceritain saya demoin langsung live si hackernya langsung kirim email bohong akhirnya si pembeli yang disini transfer duitnya ke koncina yang bohong tadi jadi itu kira-kira proses penipuannya nah sekarang di platform yang baru berubah tekniknya teknik pembeli penjual ini berubah jadi pembeli dan penjual kalau ini kalau udah main ekonomi yang lama ya ada pabrik terus ada distribusi itu ekonomi lama bentuknya gitu ada pabrik ada distribusi di platform yang baru ini platform kita sebutnya platform di platform yang baru ada contoh platform baru adalah toko online contoh platform yang baru namanya youtube kalau di dunia penginapan ada air airbnb apa-apa ya airy ada airy buat apa sih buat hotel apa segala jadi banyak banget ya reddoor banyak pak sekarang pak banyak munculan platform hotel online platform-platform yang baru bentuknya kayak kayak gini yang menarik dari platform baru kalau kita lihat perhatikan baik-baik di toko online apa segala macam ini ada penjual produsen produsen dan konsumen jadi satu sama-sama di platform hati-hati nih kalau kita perhatikan paling-paling blowon-blowonan mah gini lah kita pakai facebook orang yang posting sama orang yang baca jadi satu orang yang baca kadang-kadang bisa posting orang yang posting kadang-kadang jadi pembaca jadi antara yang penulis sama pembaca jadi satu di youtube orang yang bikin video sama yang nonton video jadi satu di twitter orang yang nulis sama orang yang baca jadi satu jadi semua jadi satu di platform ini gitu ya nah konsekuensinya adalah si platform cari duit dari mana cari duitnya kalau diperhatiin nanti baik di youtube di facebook di instagram di mana segala macam mereka cari duitnya dari mengeksploitasi informasi yang kita posting nanti eksploitasinya bisa berbentuk iklan kalau di facebook keluarnya iklan jadi kita dieksploit keluarnya iklan kalau di facebook kelihatan banget youtube kita eksploitasi di eksploitasi keluarnya iklan oke twitter gak kelihatan iklannya cuman twitter kurang ajarnya gini twitter kebuka semua orang bisa posting semua orang bisa baca gak usah jadi friend kalau di facebook kan harus jadi friend dulu baru bisa baca kalau di twitter semua orang bisa posting semua orang bisa baca di twitter kita bisa search dengan mudah semuanya terus twitter jual informasi yang kita posting-posting tadi kalau anda pengen search informasi buat analisa segala macam silahkan bayar sekian ribu dolar per tahun ribuan dolar mainannya udah twitter jadi dia tidak main iklan tapi dia mainnya kalau kita pengen dapetin informasi apa yang kita posting kamu bayar kalau gak bayar tetap bisa ngambil tapi jumlah informasi yang dikasih akan sedikit kalau bayar unlimited dari awalnya twitter dibangun sampai sekarang bisa dicari semuanya akibatnya ujungnya semua adalah kita melakukan profiling kita jadi bisa melakukan profiling apa yang terjadi segala macam kita profiling dari youtube kita bisa profiling dari facebook kita profiling jadi semuanya profiling sebenarnya kita melakukan di dunia online maupun offline itu sebenarnya tidak ada yang gratis Pak ya iya betul pengguna aplikasi tadi memang sih pada awalnya terlihatannya gratis di playstore kita download free free betul membayar menggunakan data kita ingat ini Pak kejadian yang waktu itu yang apa facebook yang menjual data dari apa penggunaan yang case Cambridge analytics itu Pak yang waktu itu digunakan untuk pemilihan pemilu di US ini kan itu Pak ya jadi kan itu menjadi sempat kasus yang besar sampai akhirnya banyak mendapat kecaman dari berbagai negara jadi nah ini kan kita sebagai pengguna harus berhati-hati juga dalam melakukan sharing informasi ataupun apa yang kita suarakan di media-media ini Pak ya iya yang seru adalah kadang-kadang waktu kita sharing kayaknya itu informasi biasa ya misalnya ginilah Bank Indonesia kalau Anda transaksi pakai kris biasa aja kan normal bayangin kalau itu mulai diposting segala macam orang luar bisa melakukan profiling oh oke Indonesia mulai arahnya ke sebelah sana nih jadi apa yang kita bikin yang kita bilang biasa orang luar bisa jadi luar biasa oke arah ke sana siapa yang harus direketin kayak gitu udah mulai kayak gitu jadi dia bisa kayak intelijen lah jadi saya harus ngapain nih tapi lebih ke arah bisnis intelijen ya bisnis intelijen tapi ya yaudahlah emang gitu kondisinya apa diapain jadi seru nih kayaknya seru nih Pak Benny udah mulai kebayang nih wala kayak gini ini Pak juga punya pertanyaan Pak karena memang pasti diskusi ini kan seru sekali Pak karena banyak rekan-rekan kami yang dari satu-satu terhadap DKSP dari PSP kan juga yang berkecepung dalam apa kebijakan terkati ini Pak ya iya ini ini saya pertanyaan bentar dulu ya kalau enggak aku stress dulu eh Bu Selly saya sampai saya boleh ngomong benarnya saya jam berapa nih biar udah gitu pertanyaan nanti di tengah-tengahnya di Pano aja misalnya ada yang raise hand dipersilahkan gitu aja udah ada udah ada yang raise hand itu mah udah ada udah kejadian raise hand mah jadi silahkan yang raise hand mungkin bisa di akomodit mau di handle dulu raise hand ya boleh lah Bu Selly mau enggak raise hand silahkan barangkali ini Pak Wono ingin menyampaikan sesuatu takutnya tadi kepotong gitu ya iya takutnya itu sih ada satu lagi sih lanjutin dulu oke ini udah ya ini urusan platform udah nah tadi saya ngasih ngasih lihat sedikit lebih ke arah AI nya jadi kira-kira gini cara berpikir AI ini ada sensor jadi dia akan saya nyebutnya sensor sebenarnya bisa apa aja bisa keluarnya apa yang kita klik klik lagi klik keyword yang kita masukin misalnya kita lagi masuk ke toko online kita masukin keyword terus misalnya kita posting posting kita komunikasi semuanya itu ditangkep komunikasi itu semua ditangkep sama platform tadi ditangkep sama platform di atas terus dilakukan analitik istilahnya analitik sebetulnya sih orang statistik aja kerja analytics sebenarnya orang statistik kerja kemudian dilakukan modeling dicari modelnya modelnya dicari dari semua user ya dari semua ini dicari modelnya kemudian akan keluar dua hal disini akan keluar dua hal yang satu bisa klasifikasi ini klasifikasi outputnya klasifikasi yang satu lagi prediksi prediksi oke sekarang saya saya kasih yang sederhana dulu ya biar kebayang jadi prosesnya dibalik ini waktu modeling ini adalah yang main adalah AI artificial intelligence main disini jadi platform ini semua akan pakai AI kenapa kita pakai AI sebenarnya AI kalau dalam bahasa seterhananya sih statistik doang sih kenapa kita pakai AI karena datanya udah gede banget tidak bisa kita melakukan proses yang normal biasa jadi kita melakukan regresi linier yang dengan data besar itu makanya AI ujungnya ada dua klasifikasi soal prediksi sekarang saya akan coba cepat ngasih lihat ininya contohnya ya saya akan masuk ke Bukalapak sederhana aja semua bisa masuk ke Bukalapak toko-toko online sederhana tolong dilihat ada iklan disini ya iklan disini ini ada iklan nih ini flash deal ini ada iklan apa ini ada iklan diantar ini ini ada iklan nih ada iklan ini ada iklan oke pertanyaan pertanyaan buat Anda semua iklannya setiap orang sama atau beda beda iklannya beda kita pelajari behavior kita maka nah betul apa yang sering kita beli apa yang pernah kita ataupun masuk dalam shopping cart ya Pak Bedi udah kebayang banget jadi iklannya beda karena ini ya karena behavior kita tadi ditangkap oleh sensor-sensor ini jadi behavior kita ditangkap dimonetize jadiin iklan iklannya dia dalam bentuk klasifikasi sebetulnya Ono tuh makhluk apa sih sukanya apa sih itu klasifikasi kan Ono sukanya apa dikasih iklan yang sesuai dengan Ono dengan harapan nanti Ono akan ngeklik iklan itu jadi sebetulnya dia berusaha semaksimal mungkin supaya iklannya diklik supaya iklannya diklik dia harus memprofiling kita tuh apa segala macam nah yang seru adalah Whatsapp Whatsapp punya siapa ayo Whatsapp punya Facebook Facebook kalau mau gombal banget silahkan aja posting apa aja di Whatsapp posting grup tapi ya jangan pribadi karena kalau pribadi ada to encryption yang tidak bisa dibaca Whatsapp tapi kalau udah grup itu postingan kita dibaca Whatsapp jadi itu kemarin teman-teman ngerjain kita bikin grup posting sesuatu yang kita tidak pernah posting sebelumnya di tempat lain yang keluar iklan di Facebooknya persis dengan apa yang kita posting di grup Whatsapp jadi jangan khawatir Whatsapp kita dibaca Facebook gitu ya supaya Anda gak sakit itu relatif tidak aman Pak ya yang di Whatsapp yang di grup itu grupnya gak aman kebuka soalnya ke Whatsappnya kebuka apa person to person gitu yang end to end orang-orang masih oke karena ada end to end encryptionnya tapi dia kalau grup kan end to end encryptionnya dari personal ke server Whatsappnya diencrypt tapi di servernya dibuka terus disebarin lagi pakai end to end encryption tapi di servernya dibuka dulu nah pas dibuka bisa dibaca kacau itu ceritanya terus dilakukan klasifikasi profiling ini grup ini ngomonginnya apa sih keluarnya jadi iklan gitu mudah-mudahan gak sakit hati saya ngomong kayak gitu oke ini dulu saya stop dulu Bu Selly silahkan Bu Selly masih banyak sebenarnya tapi yaudahlah Ono udah stress udah banyak yang antusas bertanya ini silahkan Bu Selly silahkan udah gitu Ono udah stress jangan lupa ntar dicatetin silah Pak ini ada dari DKSP Pak Ibu Radih Indra Stuti ya terima kasih Mbak selamat siang Pak Ono selamat siang Bu mohon izin Pak Beni perkenalkan saya Radih Pak dari DKSP silahkan Bu ada satu pertanyaan ini Pak seberapa aman Pak bagi nasabah ketika dia melakukan transaksi itu menggunakan two-factor authentication kan sekarang tuh udah seringnya kita melakukan ketika masuk dulu pakai user password kemudian ketika kita transaksi itu ada face recognition maksudnya saya bagaimana tingkat keamanan bagi dana si nasabah maupun bagi informasi yang dia simpan di platform tersebut demikian Pak terima kasih sorry sorry Bu nanya dulu ini transaksinya kayak transaksi di toko online waktu kita transfer duit ya iya benar oke minta maaf saya gak pernah gitu maksudnya saya gak pernah sampai level yang itu karena saya transaksinya saya jalan ke Indomaret dan saya bayar cash di Indomaret soalnya saya gak percaya parah sih Ono parah banget Ono ke Indomaret buat bayar cash cuman kalau pakai two-factor authentication mudah-mudahan udah jauh lebih bagus ya kalau enggak parah banget soalnya kita bisa melakukan MITM men in the middle attack soalnya jadi men in the middle attack jadi kalau kita ini cerita kisah yang tanpa two-factor authentication kalau two-factor authentication kan autentikasinya pakai jalur lain kan pakai SMS atau pakai apa gitu ada jalur lain buat autentikasi kenapa pak? menambahkan faktor lain nah faktor lain buat autentikasi dan faktor ini gak bisa disadap oleh si penyerang kalau cuman satu faktor autentikasi kayak pakai password aja dan walaupun itu dilakukan lewat enkripsi HTTPS kita yang nyerang masih bisa lihat password satu itu kalau ada dua kita kesulitan buat ngelihat jadi kalau two-factor authentication sebetulnya lebih lebih aman daripada satu jauh lebih aman gitu kalau saya tapi jujur saya udah 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 trauma soalnya istri saya pernah waktu itu transaksi ini mau disebut pak situsnya waktu itu ke travel lokal mungkin buat informasi buat kita semua selain kan biasanya faktor pertama kan berupa password pak ya bagaimana tadi kan ada faktor lain faktor lain ini biasanya berupa apa saja pak yang biasa digunakan ataupun common digunakan pak ya iya kalau yang sering kan pakai SMS atau kayak gitulah ya tapi saya baru dengar bisa foto buka ya saya baru dengar juga gak pernah soalnya foto buka kemudian termasuk misalnya SMS apa itu juga termasuk OTP juga pak ya termasuk apa two-factor yang lain pak ya iya jadi kalau kalau pakai SMS ya SMS soalnya dia jalurnya jalur jalur provider langsung dan itu lebih diamanin sama mereka dan kita jarang masuk ke jalur itu hackernya jarang masuk gitu jadi relatif aman itu sih mungkin juga fingerprint dan sebagainya pak ya itu kan juga termasuk juga fingerprint ya cuman kalau diantara kita-kita yang aktivis hak asasi manusia suka ini kan fingerprint saya kenapa dipakai ada aspek lain juga pak ya bukan orang sering kuatnya dengan retina scan ini kan mata gue kenapa dipakai protesnya beda padahal itu buat keamanan dia tapi ini kan mata saya kenapa dipakai kacau yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ibu ya singkatnya lebih bagus lebih aman cuman kalau saya pribadi saya udah trauma saya orangnya sangat trauma banget jadi saya cenderungnya akan konservatif banget sih gitu soalnya mereka melakukan ini AI-nya yang nyebelin banget ini AI-nya itu mungkin itu tergantung risk assessment masing-masing pak ya jadi kita masing-masing kita sebagai user atau pangguna tadi jadi memang kembali kepada pilihan kita masing-masing mungkin berikutnya ada yang recent lagi banyak nih bu Selly pusing bu Selly udah senyum aja bu Selly baik pak selanjutnya ada dari DPSI Bapak Edwin Gading dari tadi ini sudah raise hand baik pak terima kasih pak ono atas kesempatannya saya mau tanya terkait tadi yang dompet ono tuh pak dompet ono dompet ono bobol itu apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan kebijakan pengamanan yang sudah diatur saat ini atau kalau memang misalnya kan mungkin sekolah assessment oh ternyata ada kebijakan yang tidak dilakukan atau ternyata menurut pak ono kebijakan yang ada saat ini itu perlu dilakukan lebih kompresif lagi untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi pada kebobolan dompet ono tersebut maaf saya bilangnya dompet ono ya pak ya siap ini ngomong jujur dulu terus terang dulu ya saya gak kenal sama ininya soalnya jujur saya gak kenal sama pihak sononya jadi saya gak kenal jadi saya gak bisa evaluasi apakah mereka sudah melakukan assessment kayak ISO 27001 31 ribu segala macem jadi apakah dia sudah memenuhi semua checklist yang ada saya gak tahu si jujur saya kan bergaulnya sama orang jahatnya nih dan mereka langsung ngasih lihat jadi kalau kondisi seperti itu sebetulnya agak aneh sampai bisa jebol gitu sebenarnya kalau kita tukang coding beneran harusnya sebelum dirilis ke publik mereka melakukan pen test dan pen test harusnya masuk dalam bagian ISO 27001 dan sebagainya jadi kita harus nganalisa kan ini sistemnya bakal bisa jebol gak jadi di pen test dulu dan ini saya curiganya itu tidak dilakukan mereka dikejar target harus bunuh-bunuh dirilis dirilis dengan kondisi seperti itu itu yang jadi masalah jadi saya gak kenal sama sananya jadi kalau mau jawab pertanyaan masnya ini saya gak bisa jawab sampai segitu level karena saya gak kenal kalau yang terkait nomor bulannya tadi pak yang kebijakan yang ada saat ini mungkin pak ono pernah tahu mungkin ya kira-kira bagaimana pak menurut pak ono sendiri kalau aku kebijakan perbankan sih kurang dalemin kan saya bidangnya lebih ke cyber security nya aja yang kalau kita-kita yang di lapangan beneran yang kita lakukan adalah kita berusaha comply ke ISO 27001 ISO 31000 dan dalam prosesnya itu kita checklistnya banyak kan di ISO 7 itu banyak banget checklistnya salah satu checklist yang paling kerasa banget adalah kita memang ada plan do check act jadi planning kerjakin cek terus kalau ada masalah act lagi rubah lagi dan kemudian salah satu yang keras banget dan sangat harus dikerjakan sekali adalah melakukan vulnerability analysis dan melakukan penetration test kalau penetration test lebih sadis kalau vulnerability analysis kan cuma ngeliat oh yang kebuka apa aja ada bolongnya enggak kira-kira disini kalau penetration test kita hajar sampai masuk ke dalam jadi kebetulan saya sama teman-teman lebih banyak ke arah bukan ke perbankannya ya kita memang analisa apa kelemahan-kelemahan sistem yang ada di corporate segala macam kita mainnya ISO 27001 dan itu pun bisa kelihatan bolong-bolongnya sih sebenarnya jadi kalau dia comply ke ISO itu tadi harusnya aman dan itu disyarat kenapa? kenapa Pak? satu indikatornya buat kita sebagai user biasa kan kalau pesan tadi misalnya sudah certified ISO itu kan salah satu dia sudah berusaha comply ataupun bahkan certified terhadap ISO tadi itu bisa jadi salah satu indikator kita yang milih satu produk Pak ya betul untuk yang test tadi kan kita enggak pernah tahu hasilnya seperti apa dan tidak dipublikasikan tapi biasanya perusahaan-perusahaan tadi kalau memang dia certified ISO akan mengumumkan itu pun menjadi salah satu indikator ya mungkin ya ya harusnya seperti itu yang seru adalah kalau kita lihat persaratan yang ada di kominfo semua perusahaan yang penyedia layanan publik yang digital gitu sifatnya harusnya daftar ke kominfo dan waktu daftar itu memang harusnya sudah diaudit ISO 27001 segala macam jadi ada peraturannya di kominfo jadi mereka harus daftar kenapa ini dilakukan supaya untuk ngeblokir bukan ngeblokir kali ya untuk membuat Google Facebook segala macam daftar di Indonesia kalau Anda mau cari duit di Indonesia Anda harus daftar gitu makanya itu yang maksa Google segala macam bikin PT di Indonesia terus daftar ke kominfo nah salah satunya selain urusannya buat pajak buat cari duit Republik ini salah satunya adalah buat keamanan customer atau nasabah tadi nah proteksinya di ISO 27001 nah yang jadi masalah saya lihat teman-teman di kominfo gak terlalu maksain ISO 27001 nya udah gitu gak terlalu mempublikasikan jadi kita di luar gak tau itu masalahnya jadi ada peraturannya tapi ya daftarnya doang dan urusannya yang paling gede adalah dikejar pajaknya itu beda misi membuat data sender Indonesia kan memang salah satu dampak dari dulu yang ada kewajiban data sender ditepatkan di Indonesia Pak ya itu juga memang mempunyai oh ya ini kebetulan bangsa kita baik pekerjaan maupun tadi mungkin juga kalau dari sisi kita sih ada kemudahan kita untuk melakukan pengawasan data-data tadi sehingga kan ada di jurisdiksi Indonesia gitu Pak ya bisa juga yang itu juga bisa tapi kalau Google masih susah Pak data sender Indonesia gimana caranya tapi mereka pasang kopinya kemana datanya nggak mereka masang sih jadi kayak Google tuh masang server lokal di Indonesia dia masang banyak makanya kalau kita nonton YouTube di Google pakai YouTube kenceng banget soalnya datanya dikopi lokal di Indonesia tapi ada mekanismenya dia punya algoritmanya video-video yang nggak ditonton di Indonesia nggak dikopi yang ditonton di Indonesia dikopi gitu jadi ada algoritmanya sih buat apa content delivery networknya dia punya algoritma keren gitu ya mudah-mudahan agak menjawab pertanyaan mas siapa tadi dari DPSI ya Bu Selly satu lagi Selly ya mungkin ya sebetulnya kita mungkin masih ada topik lain iya betul dilanjutkan dari materi Pak Ono dulu aja Pak nanti kita sambil kumpulin yang Q&A-nya oke oh mau gitu dan khawatir teman-teman yang bertanya nanti akan diberikan jawaban oleh Pak Ono lewat YouTube Pak Ono janji karena memang waktunya iya sambil stres-stres saya bikin kita ingin lebih lengkap lagi dari Pak Ono nih jadi silakan Pak kita di-sharing lagi Pak ini jadi boleh lupa tadi mau ngomong apa lupa saya sih sebenarnya oke ini kayak gini ya sekarang kita kita lihat ya disini aja ini kan Bukalapak ini kayaknya Bukalapak ini Bukalapak tadi udah kita lihat banget bahwa iklannya beda oke sekarang kita lihat lagi misal ini algoritmanya keren-keren sih kalau ntar lihat coba bandingin Bukalapak sama Tokopedia Tokopedia sama Shopee kita bandingin aja iklannya ini hasilnya beda-beda semua loh Shopee oke coba saya akan cari misalnya school school tas sekolah ya tas itu bahasa Inggrisnya apa sih school bag school bag tas sekolah di Bukalapak oke hasilnya kira-kira kayak gini ya school bag ini hasilnya ada yang punya anak-anak ada yang ini segala macam tapi ini kayaknya school bag kayaknya hasilnya akan sama sih yah harus verifikasi ikon lagi Tokopedia bisa gak verifikasi ikon oke mudah-mudahan gak verifikasi ikon school bag oh ini kenapa keluar gendongan bayi keluarnya gendongan bayi asli ini bikin kacau nih nah ini contoh algoritma yang dipakai jadi tukang koding tukang koding di dalam perusahaan-perusahaan ini kelihatan kepeyawaiannya kejagoannya pada saat kita masukin keyword kalau Bukalapak school bag bener-bener tas sekolah yang keluar loh tuh sebagian besar tas sekolah banget yang keluar gak ada sampai error banget sampai bayi keluar yang ini keluarnya bayi kacau ya di awalnya bayi langsung kacau kalau kita lihat Shopee school bag saya suka bandingin algoritma dengan cara itu aja nah ini Shopee masih mending banget nih tapi ada ada yang agak error kayak gini kan tas kancing gitu kalau saya ngarepinnya di kepala saya tas sekolah banget tapi ini agak error-error dikit tapi yang yang ini parah banget ini parah yang si Tokopedia parah jadi kita bisa ngeliat sih tingkat kepandean si tukang koding untuk ngeluarin hasil apa hasil pencariannya oke ini kita bisa nilai programmernya jagoan yang mana kelihatan banget kalau udah disini gitu ya udah ini satu nah jadi kalau mau jujur selama ini pas saya udah tes-tes segala macem yang paling bagusnya Bukalapak sih programmernya jago-jago dalam sini tapi dari sisi apa narik investornya Tokopedia jago jadi Tokped jago buat ngomong keluar buat narik duit yang ini kagak bisa tukang koding gak jago buat narik duit jadi duitnya paling kecil diantara yang lain ini Bukalapak paling duit duitnya paling kecil nah akibatnya apa disini coba sekarang saya akan klik salah satu aja sembarang saya klik ini sembarang ya ini saya klik jangan Pak saya klik sembarang harganya 90 ribu oke biasa aja disini ada beli sekarang ini ada masukan keranjang oke kalau kita lihat ke bawah-ke bawah ke bawah-ke bawah ini ada ulasan segala macem kita kelihat lagi ke bawah-bawah eh kok gak bisa turun sih ini ke bawah ini ada barang terkait jadi dia nawarin juga yang beli tas itu akan beli barang ini loh gitu dia nawarin loh ini dia nawarin nah sekarang kita lihat disini saya akan klik sembarangan ini yang yang bag buat sekolah kelihatan ya bag sekolah harganya sama sama-sama 90 ribuan kita turunin ke bawah ke bawah-ke bawah dia ulasannya gak ada bintangnya gak ada ininya gak ada turun ke bawah layannya di toko ini masih back-back tapi udah mulai kelihatan dia ada ininya ada yang mungkin kamu suka ini ada nih kayak gini jadi mereka selalu nawarin kayak gini gitu ya ini juga sama sih kalau kita klik nanti akan keluar seperti itu nah ini sama harga hampir 90 ribu perak juga kalau kita turunin ke bawah-ke bawah ke bawah-ke bawah ini komentar-komentar komentar langsung dia nawarin selalu kayak gitu nah yang seru adalah ini makhluk-makhluk ini yang anda lihat di depan ini ini adalah artificial intelligence ini AI jadi kebetulan banget saya waktu itu di Dignas posisinya terus IBAM waktu itu dia Vice Presidentnya Bukalapak urusan AI terus dia cerita ini yang mereka lakukan jadi dia eksploitasi sama dia orang-orang milih apa segala macam terus dilihat asosiasinya kalau milih ini akan milih apa dilihat asosiasinya terus ini ditawarin ini Bukalapak tanpa melakukan yang ini tanpa yang ini Bukalapak sudah muterin uang sekitar belasan triliun rupiah per bulan jadi uang diputar belasan triliun rupiah per bulan buat transaksi perdagangannya si Bukalapak itu baru Bukalapak topet lebih gede lagi duitnya Shopee sama gedenya gila juga itu Shopee jadi pas ditambah ini itu naiknya sekitar berapa ya berapa ratus M lagi tambahan per bulan jadi ini semua dipakai buat naikin duit jadi proses eksploitasi dari kita itu dilakukan untuk naikin duit kira-kira kayak gitu berbeda Pak ya kalau misalkan yang Bukalapak ini kan naruhin aksesori sekolah tadi kan Tokopedia sama ya bentuknya kayak gitu tapi ini udah langsung barang lain yang dikasih jadi menarik kalau yang lain kan masih barangnya yang sama kalau ini udah barang lain jadi kalau kamu milih ini barang lain yang perlu dipelih kan orang gak akan milih barang yang sama ya dia kemungkinan akan milih barang lain jadi ini otaknya lebih dasyat ini sebenarnya jadi menarik banget dengan itu dalam konteks cyber security ini kan berarti kan seakan privasi kita kan juga sudah mulai terekspor Pak ya akhirnya privasi berupa behavior kita nah itu ini sebenarnya gimana Pak isunya mungkin cukup kompleks artinya apakah itu perlu kita lindungi kemudian bagaimana caranya karena kan mereka kan berarti kan mengkolek dari perilaku kita berbelanja Pak ya kalau saya melihatnya kalau kita mainnya dengan peraturan gak bisa yang ini gak ada peraturan kan teman-teman baru baru mau mulai ngomong ke DPR segala macam untuk ada apa sih yang privacy jadi ada undang-undang pribadi nah itu kan ya apalagi pembahasan mungkin KSM mirip kayak GDPR dari Eropa Eropa iya jadi kondisinya itu teman-teman lagi berusaha yang itu data privacy itu bikin peraturannya cuman kalau saya cenderungnya gaya ini gaya preman yaudah gaya preman maksudnya Pak jadi kalau kita lihat di dunia ini di dunia kan ada dunia yang yang lurus ngikutin aturan itu yang gayanya hukum tertulis tuh mainnya ikuti aturan secara hukum harus gini-gini-gini loh kita ikuti aturan hukum cuman di dunia yang tidak ada aturan hukum bukan kita pakai hukum tidak tertulis nih pakai gaya preman yang kita pakai jadi ya kita belajar bela diri sih akhirnya supaya kita aman ya kita harus perilaku kita kita jaga banget jangan sampai posting yang enggak-enggak yang bisa dia eksploitasi gitu kepaksa harus kayak gitu soalnya soalnya kalau enggak ya parah banget dia akan eksploitasi kira-kira itu ini baru yang toko online ya memang dalam ini juga agak dilematis juga kita sebagai konsumen Pak ya di satu sisi kan ini memberikan juga benefit buat kita artinya kalau kita beli tas memang oh ternyata ada pasangan kuncinya kebuknya tapi di sisi lain kita juga berarti oh behavior kita berarti sudah di capture sama dia ya mix penting lah jadinya Pak ya ya kalau ini memang kita serba salah mau enggak mau kita kerjain yang paling kelihatan banget di media sosial sih saya kasih lihat Facebook saya lah Facebook saya nih ini Facebook saya langsung ini kalau teman-teman melihat Facebook saya ini saya geser ke kiri semua biar biar enggak terlalu kalangan Facebooknya ini kalau dilihat Facebook saya isinya cuma kayak gini doang rekaman webinar UNPAM tentang e-commerce sama AI URL udah terus yang ini jawaban untuk teman-teman BU untuk pertanyaan sekitar penggunaan wifi udah terus jadi Facebook saya betul-betul kaku banget jawaban kayak gini enggak 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 ada macem-macem enggak ada cerita tentang warung disini enak loh makanan yang ini di foto klik enak banget enggak ada jadi Facebook saya sangat kaku banget kayak gini ini akibatnya karena saya tahu mereka akan eksploitasi saya jadi saya betul-betul meminimalkan sekali informasi yang keluar jadi informasi keluar emang bener-bener ya memang buat publik banget kalau mau di eksploitasi silakan monggo sampai kayak gitu akhirnya jadi ini seperti ini kan bisa kita kendalikan Pak ya mungkin Bapak bisa share Pak settingan Facebook seperti ini seperti apa Pak untuk kita juga awareness terkait dengan Facebook ini Pak mungkin paling sharenya di ini ya kali kalau ini enggak saya enggak saya enggak saya kendalikan sih oh no parah banget karena salah satu topik kita yang ini selain berbelanja aman aman kan juga aman dalam persosial media Pak ya benar kayaknya bisa kita atur yang bisa baca siapa aja bisa diatur sih sebenarnya lupa saya nge-setnya dimana sih oh ini dia ini publik bisa kita select sih publik atau restrikt audience jadi bisa kita atur sih bisa bisa atur yang boleh ngeliat siapa aja bisa kita atur sih sebenarnya cuman lokasinya lokasinya juga bisa kita atur lokasinya mau dimana bisa diatur jadi ada menu buat ngaturnya betul Pak Benny jadi menunya ada yang ini kelihatan disini kontrolnya diselah sini jadi rata-rata mereka bisa ngatur sih bisa kita kendalikan Pak Aya dalam persosial media saya rasa mungkin entah di Facebook entah di Twitter ya kita sebagai pengguna harus lebih berhati-hatilah dan juga merahapkan setting kalau default mungkin yang semua akan di open sama mereka Pak Aya iya kalau saya kondisinya saya default saya buka semua cuman saya ngatur apa yang saya posting gitu jadi tulisannya yang saya atur bukan yang bacanya karena saya tahu walaupun saya ngatur yang baca si Facebooknya bisa baca saya semuanya jadi nyebelin banget jadi sebagai prinsip mungkin apapun kita kalau melakukan social media mungkin satu prinsip bahwa mereka itu pasti akan membaca data kita Pak Aya bohong banget kalau dia nggak baca berhati-hati apa data yang mau kita ataupun komen apa yang mau kita di situ baru nanti mungkin baru bicara settingnya seperti apa Pak Aya pertama kontennya dulu Pak Aya dan baru-baru nanti kan kita bicara setting apa sih yang saya sebenarnya nggak mau sharing dengan yang lain ataupun dengan Facebooknya sendiri misalkan iya dan ini bisa dipakai sama teman-teman HRD sih teman-teman HRD biasa ngevaluasi orang dari sini sih sebenarnya gampang banget bukan buat internal BI barangkali misalnya ada orang lagi apa ngelamar ke BI yang dilihat kayak ginian aja udah posting lu seperti apa di media sosial wah ternyata dia kerjanya cuma komplain apa ngertik doang yaudah coret habis kayak gitu kalau saya sih nggak nggak ngertik sih saya biasanya bentuknya solusi aja kayak gini misalnya bagaimana kita akses laptop handphone di desa caranya gimana saya banyaknya ke desa sih banyaknya ke arah situ ini ada tentang ini yang buat BI nih Google Drive segala macem jadi bentuknya kayak gitu kalau lihat foto-foto saya pun kebanyakan orang kan foto oh saya lagi di planet mana foto saya lagi di pantai mana foto coba lihat fotonya lihat fotonya lihat semuanya ya fotonya kayak gini doang poster poster acara ini poster acara ini poster acara ini poster acara lagi ini semuanya poster acara semua ada yang bisa kelihatan semua langsung nggak ya eh ini Pak coba membatasi poster fotonya Pak iya Pak kok tau sih nggak enak gue sampe posonya juga dibatasi Pak ya iya sangat dibatasi Ono sangat banget dibatasi jadi kalau mau ngeliat Ono jangan di Ono sih sebenarnya kalau mau ngeliat Ono yang benernya lihatnya di istrinya Ono kelihatan Ono yang bener soalnya dia semua dinaikin parah ini tadi gimana caranya biar keluar see all aja ya see all bisa keluar ini keluar waduh ini kalau dilihat perhatian nggak ada ini loh hampir nggak ada foto biasa isinya event paling ini anak saya kawin udah ini isinya cuma minta minta apa sih minta doanya udah cuma gitu doang sisanya nggak ada yang ini song sekali jadi saya parah banget sih asli saya parah banget ini temen-temen nih ini di Australia sih waktu kemarin parah yaudah fotonya kayak gini doang Pak garing pada saat kayak gini udah garing banget terus kalau boleh saran sih kalau ini masih oke lah kalau kita postingnya lewat wifi ini wifi cafe yang free segala macam masih oke tapi kalau sudah mulai main transaksi internet banking segala macam baru urusan tuh kalau pakai wifi wifi yang free-free itu termasuk isu ini kan jadi concern kita terkait dengan kalau kita misalkan melakukan diskusi pekerjaan sifatnya rahasia kan sebaiknya kita hindari menggunakan wifi public yang ya relatif mudah di sadap lah termasuk juga kan sekarang banyak lagi banyak sekali tools wifi password tracker Pak ya sehingga kita bisa disadap itu tadi kalau memang kita menggunakan apa yang sifatnya gratis tadi mau dikasih lihat sedikit tool buat nyadapnya enggak parah ini gue kasih lihat lah biar pada stres Pak abis ini mungkin kita masuk sesi ini kadang yang recent mungkin tapi pertanyaan terkait dengan bijak di sosial media mungkin ya iya masuk masuk apa tadi Pak Pak Benny bilang iya jadi mungkin topik terkait dengan bagaimana kita supaya bijak bersosial media mungkin oh oh sebelum ya bijak sosial media jadi ingat Pak Benny ngomong kayak gitu kalau bisa ini deh mudah-mudahan teman-teman sebagian udah ikut ini ikut saya kemarin udah ngirim ke Pak Diki sih soal-soalnya disini ada internet safety mudah-mudahan teman-teman BI juga bisa ngopi materi-materi ini bisa dibentuk ke e-learning atau apa terserah bebas sih sebenarnya dan soal-soal ujiannya udah saya copyin juga jadi disini ada materi-materi tentang dasar-dasar keamanan informasi bisa dilihat kemudian perilaku aman di dunia online bisa dilihat contohnya tadi ya saya nggak posting sembarangan apa segala macem terus menjaga agar reputasi online kita tidak babak belur kayak gimana dan yang paling parah ini buat kaum wanita ini Ranjau Cinta ini paling parah banget buat kaum ibu dan ini korbannya nggak main-main yang paling gede yang pernah saya tahu 2 miliar rupiah korbannya ini Ranjau Cinta ini yang saya ketemu langsung sama orangnya pakai email tapi ketemunya ya langsung itu 200 juta rupiah di Klaten ibu-ibu di Klaten kena kayak ginian Ranjau Cinta jadi korbannya Ranjau Cinta yang Ranjau yang satu lagi buat bapak-bapak biasanya Ranjau investasi korbannya adalah guru saya sendiri langsung profesor di Institut Teknologi Bandung bekas Direktur IPTN kenanya 200 juta rupiah Ranjau investasi di internet jadi Ranjau-nya banyak di internet dan rata-rata serangan di internet sederhana aja tujuannya adalah cari duit cari fulus ngerampok kita kira-kira kayak gitu tekniknya gampang-gampang sih sebenarnya kalau kita tahu tekniknya gampang banget sorry Bu Seli minggu lalu saya udah cerita belum teknik yang ini udah ya Ranjau Cinta udah udah Pak yang diajak nikah itu ya Pak nah itu betul ya mudah-mudahan Bu Seli jangan sampai diajak nikah sama orang di internet saya gak doang 2 miliar Pak kasihkan ya saya mungkin untuk sesi ini bisa kita update lagi dengan apa pertanyaan dari rekan-rekan ini udah ada untuk resen mungkin Mbak Seli oke Bu Seli tadi rencananya mau gantian bacain yang di Q&A dulu sih Pak Benny karena udah ada 45 pertanyaan masuk ini nah ilah-ilah banyak banget oke mungkin saya saya bantu baca ya oh boleh Pak ini cuma mungkin karena banyak Pak mungkin Pak Ono mau coba jawabnya singkat gitu ya oh siap siap nah ini ada pertanyaan dari Mbak Restiani DPSI mau tanya Pak Ono platform digital di Indonesia mana yang paling aman waduh payah loh gak tau saya gak tau saya asli saya gak tau gak bisa jawab Pak Diki nyerah kalau nanyanya aman gak bisa jawab saya langsung jadi prinsipnya sih gak bisa ya bilang oh ini paling aman yang ini paling aman gak 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 ada yang aman mendingan kita bela diri menjaga diri supaya kalau ada apa-apa jangan sampai kita ruginya kebanyakan gitu contoh jangan naruh duit di wallet di platform itu kalaupun naruh secukupnya buat transaksi jadi kita harus bela diri aja udah sekarang Pak karena gak bisa kita limitasi aja Pak ya risikonya dikurangi dengan nominalnya jangan terlalu banyak banyak gitu di wallet terus kalau kita posting atau apa segala macam kita posting secukupnya jangan di apa sih di 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 umbar ya di umbar karena kalau ada apa-apa hilang deh semuanya yang kita punya bisa diambil alih dunia online dan offline itu udah menjadi satu case Bapak tadi yang lamaran kerja tadi kan selalu dikatakan sekalian dengan biaya di cara online Pak ya jadi lamaran ditolak karena tadi kita pernah tadi ya Bapak-Ibu mengumbar sesuatu hate atau apa gitu Pak ya ya di online betul-betul sekali gitu jadi gak bisa jawab Pak oke siap Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya ya Pak Ono izin ini dari Ibu Dewi PBR itu bukan baru mungkin ya izin bertanya apakah cukup aman bila kita belanja online menggunakan wifi berbayar tadi kan kita sempat nyinggung wifi gratis kalau berbayar gimana gitu kalau berbayar di hotel misalnya gak bisa jangan jadi kalau di tempat publik sebaiknya walaupun itu berbayar gak akan gue kerjain asli kalaupun wifi mendingan gini tethering dari handphone kita sendiri oke kan handphone kita kan pakai seluler sendiri terus kita tahu password kita sendiri kita masuk ke handphone kita saya masih oke itu tapi kalau kita berbayar di hotel di restoran bayar gitu enggak kenapa enggak karena orang lain pun akan bayar dan dia tahu password si wifi itu kalau dia tahu password dia bisa connect ke wifi yang sama dia bisa nyadap kita karena passwordnya udah sama gitu jadi enggak jadi walaupun pakai password tapi passwordnya juga sama-sama di sharing gitu ya Pak ya iya sama juga bohong jangan kalau cuma baca-baca yang baca detikom kembaran masih oke tapi kalau udah transaksi jangan jangan walaupun berbayar jangan kalau berbayarnya wifi di rumah enggak masalah Pak ya kalau itu ya dengan catatan kita aktifin ini loh kita aktifin apa white list black list kayak gitu ya make address device mana yang boleh connect kalau bisa diaktifin kayak gitu aja jadi kita tambahin proteksi berkala kita update password wifi-nya Pak ya apakah betul minggu sekali atau sebulan sekali jadi kita harus hafal juga perangkat-perangkat dan terkoneksi ke wifi kita itu sesuai panduan wifi kita ya perangkat aneh nah ini harus tewas pada siapa ini gitu cuman yang masalah itu semua pakai bahasa mesin nanti keluarnya make address lah ini kalau kalau ngomong dalam bahasanya Pak BD sih benar nama perangkatnya biasanya muncul Pak ya memang namanya kadang-kadang aneh tapi paling nggak kita faham ini perangkat dari password itu tersayang ya betul ya mungkin basic knowledge-nya adalah kita pakai password lah password-nya jangan mudah ditebak gitu ya paling basic gitu kalau orang nggak tahu password-nya juga dia nggak bisa join juga gitu Pak dan tambahan aja kalau orang nyerang buat nebak password dia akan kalau password-nya gampang misalnya huruf semua atau angka semua gampang kalau mulai huruf dan angka mulai agak susah huruf besar huruf kecil angka susah huruf besar huruf kecil sama karakter yang aneh-aneh udah lebih susah banget susah dijemput jadi harus kayak gitu sih password-nya oke Pak kita lanjut Pak ya siap ini pertanyaan lagi dari Mas Yudis Admiral Nugraha Gorontalo ya kayaknya GTO ini jika seandainya saya sudah mengalami pembobolan data pribadi atau uang elektronik di aplikasi belanja online maka tindakan apa yang perlu segera saya lakukan oke itu sih Pak yang penting pertama kali adalah kita harus simpen semua barang buktinya jadi capture screen semuanya barang buktinya harus kita punya dan dikasih timeline timeline atau apa ya pokoknya tanggal oke tanggal jam sekian ini buktinya tanggal jam sekian ini buktinya semuanya harus kita capture semua ada tanggal segala macam oke dan kita harus bekerja dalam waktu kurang dari 6 jam nih sekarang urusannya harus lapor polisi lapor soalnya semua gak akan gerak sebelum ada surat dari polisi soalnya jadi kita harus lapor polisi dapetin surat dari polisi baru kita gerak ke bank ke toko online-nya segala macam gerak berdasarkan surat polisi ini soalnya mereka tidak akan bergerak kalau gak ada surat polisi kalau cuma bilang eh misalnya ke toko online tadi eh akun gue kebobolan nih gue hilang duit sekian emang gue pikirin lu siapa gitu brengsek itu jadi harus pakai surat polisi capture kita ke kantor polisi Pak ya untuk dapat surat itu Pak ya betul jadi harus ada barang buktinya dulu barang bukti dilakukan capture screen semuanya ada tanggal jamnya semuanya ada ke kantor polisi bikin surat hajar ke semuanya dan lakukan dalam waktu kalau bisa 6 jaman dapat semuanya skenario-nya kira-kira gini jangan terlalu berharap polisi melakukan sesuatu polisi kita udah terlalu sibuk urusan teroris dan sebagainya jadi udah diem polisinya cuma kita minta surat doang jadi polisi udah dapet suratnya aja nah mulai kita gerak terutama ke bank sama ke toko online-nya toko online-nya untuk tracing tracking si pelaku di bank-nya adalah untuk ngeblokir semua transaksi dari pelaku atau yang yang ke kitanya jadi kita blokir semua dua-duanya semua di blokir semua kalau kejadian sama istri saya ini istri saya kena soal waktu itu kejadian sama istri saya kita ke bank langsung udah gitu banknya akan ngeblokir akun si pelakunya harapannya kira-kira gini kalau sampai pelakunya nanti ke bank minta akunnya dibuka kan kita udah blokir nih langsung urusan sama polisi langsung tuh orang kena langsung orangnya disitu jadi orangnya dan itu nanti kan ID orangnya udah ada disebarin ke antar bank tuh ID-ID tuh kalau gak salah OJK main disitu juga jadi kita bisa ngejarnya caranya kayak gitu sih harapannya sih kita harus ngasih tau bangsa Indonesia bisa tentang ini soalnya yang kena gini bukan orang BI banyak yang kena nih jangan khawatir banyak banget orang sampai stress-stress nanti kita yang viewer ataupun mungkin nanti bisa sharing juga kepada anggota keluarga kita saudara kita sehingga kan semakin informasi semakin menyebar bahaya terutama kalau tadi kalau kejadian berarti kita akan terpolisi dulu untuk dapat surat pengadilan baru kita ke berbagai lembaga tadi entah ke banknya ataupun ke banknya ini perlu kita pahami Pak kita cukup beruntung kalau udah ada two-factor authentication segala macam itu mulai proteksi udah mulai susah dilakukan susah diserangnya jadi semua fasilitas itu tolong dipakai sih gitu dan pastinya jangan pakai email kantor ya Pak ya oh iya ya itu jangan pakai email lu gila lu pakai email kantor buat transaksi orang gila iya ntar bocor kayak Tokopedia eh ada lah kemarin makanya kita juga memperlakukan minimal 13 kali harus ganti password jadi in case pun sampai emailnya bocor dan passwordnya nextnya kan sudah berubah tapi tetap kita jangan menggunakan email kantor untuk keperluan pribadi itu tentu betul betul banget ya Pak Diki silahkan Pak Diki saya jadi ya saya sedikit menambahkan aja Pak jadi memang ada titipan kemarin dari teman-teman security kita kemarin saya menjelaskan tentang phishing email gitu ya serangan melalui email nah itu salah satu yang kenapa atau mungkin pertanyaannya gini Pak kenapa sih kita diserang oleh phishing email gitu Pak misalkan ada orang lain saya diserang kenapa kok saya diserang apa sih yang harus saya hindari supaya saya gak diserang gitu misalkan mungkin Pak Ono ada jawabannya Pak oke Rai katanya mau nerangin gue lagi dulu gue lagi dulu Pak Diki mau nerangin apaan menarik soalnya saya dulu ada jawabannya menarik gue lagi langsung ngeblank gue Cuma Pak Ono sedikit nambahkan ya Pak nanti ya cuma gini Pak kami kami memang mendorong supaya pegawai itu jangan menggunakan akun emailnya gitu ya untuk email kantor gitu ya untuk kebutuhan yang pribadi sifatnya ya itu mungkin di sosial media atau di transaksi online dan segala macam di luar kedinasan itu jangan menggunakan email Bank Indonesia nah itu menurut pendapat kami memang sumber-sumber salah satu sumber serangannya dari situ gitu begitu kita register sesuatu terus email kita di-share gitu ya informasi-informasi email kita tuh jadi terbuka gitu sehingga orang-orang juga tahu alamat email kita ya coba diserang nah begitu diserang kadang-kadang ini ada beberapa pegawai Bank Indonesia juga yang merespon dengan meriply-nya gitu Pak nah justru meriply ini juga berbahaya gitu kadang-kadang kita meriply eh kamu tobat dong gitu misalnya isinya hanya sekedar gitu aja tapi jadinya dengan meriply itu hacker jadi tahu gitu oh ini berarti ada orang ya ada orang ya maksudnya ada salah website yang bisa cek juga itu yang have I been found itu kan kalau kita cek websitenya have I been found itu kalau kita mau cek apakah email kita pernah diperjual di dark web ada itu jadi Bapak Ibu viewer bisa lihat have I been found itu ada satu website yang memang dia mengumpulkan informasi-informasi identitas yang pernah dicuri jadi kalau kita masukkan email kita apakah email kantor atau apakah email BD coba masukkan ke alamat have I been found itu akan muncul misalkan akun saya pernah di Bobol pada waktu kejadian di Bukalapak akun saya pernah juga Bobol pada kejadian Tokopedia itu akan muncul artinya apa kalau email kita terdata di situ itu adalah cara apakah kita mengganti email tadi ataupun kita merubah password email tadi sehingga walaupun sudah Bobol nama emailnya tapi passwordnya sudah enggak berubah lagi ya terima kasih Bapak ini Pak Diki ada pertanyaan lagi ada dua viewer nih ada dua resen gimana nih saya sih silahkan aja mau nanya monggo banget Bapak ada topik lain lagi Pak mungkin karena waktu kita terbatas kita mengefisienkan waktu kita Pak sorry Pak Diki apa yang belum kurang saya yang belum saya jelasin sebelum saya lupa ada cek ada internet banking online commerce social media social media udah kena internet banking udah kena sedikit e-commerce banyak banget apalagi mungkin Mas Diki tapi ini ini aku kepikiran gini ya kalau Anda udah tahu cara kerja mereka-mereka kita bisa eksploitasi mereka juga sih sebenarnya jadi mereka bisa eksploitasi kita kita bisa eksploitasi mereka sih sebenarnya gimana itu Pak maksudnya Pak menarik nih Pak contoh-contoh sederhana contoh sederhana aja ya Google Map Google Map kan mengeksploitasi kita sebetulnya jadi handphone kita tuh lapor ke Google Map posisinya ada di mana gitu ya terus dari laporan itu dia bisa tahu kita macet atau segala macam gitu ya terus kita eksploitasinya gimana Google Map-nya gampang banget eksploitasinya kita bawa handphone misalnya 20 biji dikeret aja pakai tangan jalan kaki langsung tuh jalan macet itu langsung sama Google Map ya itu contoh eksploitasi yang lucu-lucu tapi kita bisa eksploitasi di Facebook apa segala macam kita bisa eksploitasi karena pada dasarnya mereka adalah melakukan melakukan statistik ya rata-rata dia ngumpulin akumulasi behavior kita yaudah kalau kita posting yang banyak dengan kata yang agak beda-beda dikit dia nyangka oh si Ono tuh kayak gini jadi kita bisa nipu sih sunatnya ini aku aku kasih lihat contoh contoh penipuan saya tapi karena saya suka sama peta ini Google Map banget saya nipunya tapi gak tahu jadi ini Google Map ini bisa dilihat disini sih your timeline jadi Google Map itu mencatat perilaku kita sejak tahun 2009 sampai sekarang ini saya kecilin dulu ini dia bisa lihat saya sudah kemana aja ini saya sudah kemana aja dari tahun 2009 sampai 2020 saya ke Indonesia ke Australia ke mana ke Arab ke Jeddah ke Mekah naik haji segala macam bukan naik haji naik haji ini 2004 ini lagi apa apa umroh termasuk ada satu yang ini yang gombal ini Ono lagi ini Puku ini Ono lagi berenang sampai ikan ngiu Pak ini bohong ini nipu banget jadi saya udah tahu kayak gini saya tipu Google Mapnya eh ketipu dia ya gitu bisa ditipu kok tenang aja karena pada dasarnya komputer kan blow on kita tipu bisa itu sih kira-kira Pak Pak Diki saya kurang apa lagi Pak Diki sebelum saya materi apa lagi Mas Diki secara topiknya sih coverage-nya udah udah semua sih Pak oh udah ke cover sebenarnya kami ingin memasukkan juga bagaimana sih bekerja di kantor gitu ya yang aman gitu karena kita juga ada policy misalnya clear screen clean oh oh ya ya itulah mungkin itu relatif lebih ke kami sih sebenarnya ya menambahkan hal apa lain lagi yang kita sebagai dalam konteks bekerja di rumah untuk lebih mengamankan baik waktu kita melakukan web video conferencing ataupun juga membahas materi-materi yang sifatnya sensitif misalnya kayak gitu Pak iya kalau pengalaman saya sih ini pengalaman saya saya kan kerja juga sih sebenarnya saya kerja kerja sama teman-teman ini sih secure IT .id ini anak-anak kurang ajar banget ini anak-anak brengsek sih isinya ini hacker-hacker dan kita emang kerjanya bikin peralatan buat security segala macem nah kalau di kantor ini bajingan semua Pak isinya Pak asli bajingan misalnya saya bawa laptop kagak saya apa password tuh layar itu anak-anak brengsek tuh dateng ke komputernya terus dia kirim email ke semua orang eh siang ini makan siang saya yang bayarin ya gitu kurang ajar itu anak-anak itu jadi dia langsung demoin kalau lu gak hati-hati langsung kita eksploitasi itu peralatan kita terus kalau di layar kalau di layar ada apa gitu ya udah dieksploitasi bener jadi kalau mau gombal banget harus sama orang jahil sekali kita eksploitasi yang lucu-lucu tadi gitu jadi layar memang harus bersih bener terus kalau ada sesuatu yang memang rahasia jangan sampai disimpan dimana aja di layar harus disimpan yang bener-bener orang gak bisa akses kebetulan salah satu temen saya ini Kalpin Kalpin dari Sumatera Utara dia dia adalah ahli forensik dan dia melakukan forensik untuk nyari barang bukti kalau ada kejadian misalnya pembobolan di bank segala macem kemarin dia dipakai sama beberapa bank negara buat forensik tadi itu buat masuk ke komputernya itu passwordnya 2-3 level baru bisa jalan ke komputer udah gitu dia selalu nyimpan barang buktinya betul-betul rapih banget ini tanggal berapa bukti dari mana rapih dicatat semuanya jadi sampai segitunya jadi kalau kita memang orang security banget ternyata emang harus kayak gitu sih kerjanya harus rapih bersih orang gak bisa sampai ngeliat apa yang kita kerjain kalau selesai kerja langsung layar udah gelap aja gak bisa dilihat gitu jadi emang sebersih itu sih mainnya mudah-mudahan teman-teman yang orang biasa bisa ya ini kita orang-orang security biasanya orang-orang rada paranoid sih tapi ya ya begitulah dunianya emang emang sadis dunia gitu parah yang kasihan kemarin silahkan ini Pak Ono mungkin saya tadi dengar Pak Beni menyebutkan satu alamat situs ya yang have I been found itu menurut saya bagus juga untuk awareness pegawai mungkin saya sedikit sharing aja ya Pak ya satu alamat oke 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 saya stop ya nah nah ini ya layarnya udah ada ya jadi kalau Bapak Ibu semua coba gitu ya masuk ke Google terus ketik have I been found seperti ini terus bisa di klik linknya nah ini silahkan Bapak Ibu masukkan alamat email Bapak Ibu ya ini contohnya saya alamat email saya di Gmail seperti ini terus klik di search nah ini bisa kelihatan nih sebenarnya data kita udah pernah bobol atau belum gitu ini ternyata data saya lumayan banyak nih bobolnya Bukalapak karena waktu itu saya register di 500px 2018 online photography community suffer a data breach jadi data kita tuh ternyata ada gitu alamat email saya ini ada di dalam data-data yang memang terekspos gitu pada saat insiden ini gitu ya di Bukalapak ternyata tahun 2019 yang pernah dibobol itu artinya yang dibobol kan memang perusahaan-perusahaan ini jadi alamat email Masiki bobol di waktu register sebagai member di Bukalapak di 500px nah ini masing-masing kita bisa cek email kita masing-masing jadi ini menjelaskan juga insidennya kapan gitu bahwa data kita tuh alamat email kita tuh ada di situ terakhir ada Tokopedia intinya sih memang kenapa? April 2020 kan Tokopedia kan sempat kebobolan juga tuh nah ini nih April 2020 jadi ketahuan memang saya di Tokopedia tuh alamat email saya yang itu juga gitu pakai gitu ya termasuk yang tapi intinya sih yang memang sebagai pengaman diri kita sih kalau password mungkin ya secara regular itu diganti lah gitu jangan sampai misalnya ini ternyata penyimpanan di sistem ini atau misalnya di Tokopedia ternyata dia menyimpan password kita gitu misalnya ya itu kan akhirnya orang jadi bisa tahu password kita jadi untuk mitigasinya memang kita harus lebih sering mengganti lah password kita gitu apalagi nih kalau emailnya email kantor ini berbahaya lebih berbahaya terus kayak informasi kalau bisa sesedikit mungkin dimasukin ya kayak ini apa di bawah tuh Pak Diki di bawah di bawah tuh ada birthday segala macem jadi birthday kan gak penting-penting banget bisa kita salahin juga birthday-nya jadi informasi tidak harus bener yang kita masukin gitu cuman kalau buat ngirim barang kan harus nama bener sama alamat bener ya kepaksa itu bener lah tapi kalau birthday kan gak perlu bener ya udah bisa kita salahin saya suka nyalain sih nomor telepon kalau gak penting banget saya suka salahin tapi semua orang tahu ulang tahun lima hari lagi jadi susah ya saya gak bisa nipu apalagi saya berharap semua orang ngirim hadiah kan repot saya untuk sisa waktu kita bisa kembali lagi ke ada yang resen itu yang silahkan dipersilakan kalau ada yang resen ya masih ada ini dari tadi sih pak banyak banget yang resen ada dari bapak kus-kus nandar ini tadi udah dari tadi dari DMST silahkan pak gus halo oh bagus silahkan pak gus makasih pak uno sedikit aja nih ada berapa tiga lah tiga satunya buat pak beni teman DPSI nah kalau tadi pak beni dulu ntar ya ini soal platform e-commerce tadi pak kan sekarang tuh banyak belanja-belanjaan lewat Tokopedia segala macem yang kalau sering-sering lumayan tuh transfer atau biaya transfernya juga banyak gitu nah sekarang tuh ada aplikasi yang ditawarin teman-teman pak uno anak-anak ITB yang nawarin bebas biaya transfer mungkin udah pernah tau ya pak ya gak tau saya asli gak tau gue gak tau waduh soalnya saya Belanda cuma 25 ribu jadi bebas biaya transfernya kayaknya gak mungkin makanya makanya nah itu dia nawarin bebas biaya transfer malah udah kerjasama dengan bank-banknya gitu kalau boleh disebutin boleh gak nih pak saya sih gak masalah ya urutupannya F lah FLIF oh gitu nah itu nawarin platform yang bebas biaya transfer kalau kalau boleh pak uno masih masukkan gitu itu aman atau enggak cara kerjanya gimana sih sampai bisa bebas biaya transfer gitu itu yang pertama yang kedua nah tadi disinggung soal grup WA nih pak ya kalau sekarang bukan sekarang aja setelah WF dari dulu kalau kita ini kan sering kerja melalui WA kirim siriman file segala macam malah ada data file yang cenderung bisa dibilang sebetulnya itu rahasia terpaksa dikirim lewat WA supaya cepat sampenya itu gimana aman atau enggak atau cara-cara ngamaninnya lah gimana itu yang kedua itu aja yang ketiga sedikit saya ini kadang-kadang terpaksa untuk pak benny mungkinnya lebih tepatnya ini untuk teman DPSI terpaksa kadang-kadang kerja di rumah itu pakai komputer pribadi nah itu gimana tuh pak benny kebijakannya apakah diperbolehkan pakai komputer pribadi tapi untuk pekerjaan kantor sih sebetulnya kayak pakai zoom ginilah kadang-kadang saya terpaksa pakai pribadi karena yang laptopnya sedang dipakai juga nah gitu mohon masukkan pak benny terima kasih pak ono sama-sama pak benny sama pak diki duluan curang ono terima kasih mas engkos ini jadi sebenarnya sih hari ini sudah kita pahami juga memang dalam kondisi WF itu kan memang ada beberapa keterbatasan di kita ya baik mungkin dari sisi link bandwidthnya yang mungkin lebih kecil daripada di kantor tapi beberapa teman malah lebih gede lagi itu kan memang tergantung daripada apa budget masing-masing ya kemudian isu yang kedua terkait dengan kondisi laptop tadi memang kita sih tetap mengharapkan walaupun kita di rumah kan sebenarnya kita tetap menggunakan laptop dari kantor ya memang kita bawa pulang ke rumah untuk bekerja dari rumah itu kan sebagai saran utama dan karena mengapa karena dalam laptop tadi kan sudah kita berikan policy sehingga dia bisa melakukan update secara online di kantor update sendiri di kantor kalau bawa pulang ke rumah dia bisa update secara online jadi walaupun kondisi laptop di rumah pun tetap bisa mengupdate secara langsung dari internet nah dalam hal terpaksa memang terpaksa nggak ada komputer lain padahal kita perlu bekerja ya mau nggak memang kita menggunakan notebook pribadi cuma sebagai requirement lah tadi tetap kita sebagai pengguna memastikan updating patch antivirus dan OS-nya kita karena itulah dari sisi pengamanan di level endpoint karena kalau kita lihat yang kita bangun sistem pengamanan di situ berlapis-lapis masih ada dari sisi perimeter ada firewall ada lagi dari sisi email security ada lagi dari sisi NAC atau network access point terakhir sampai pada layer yang pengamanan endpoint pengamanan endpoint inilah memang dalam case tadi seperti Pak Ono sampai ngerti yang di wallet-nya tadi jadi kalau wallet-nya tidak aman sudah bobol dari situ jadi ini mungkin salah satu cara yang memang mau-nggunggu kita harus aware dan menghindari kalau pun terpaksa ya pastikan bahwa laptop kita yang pribadi tadi tetap terapte antivirus gitu mas mungkin terima kasih Pak Benny saya ada dua pertanyaan satu masalah tadi yang transfer nol itu perusahaannya apa nggak tahu F apa flip tadi Pak flip Pak iya iya maksudnya biar nggak terlalu banyak disebut ini memang bebas beongkir Pak ini sekarang adalah bebas bea transfer nih iya kalau dari sisi keamanannya saya nggak bisa jawab sekarang biasanya untuk jawab kalau supaya saya bisa jawab kita biasanya akan melakukan penetration test kita akan evaluasi dulu jadi baru saya bisa jawab oke seberapa aman bolongnya dimana jadi ada proses penetration test itu itu biasanya kita pakai sistem operasi oh sorry sistem operasi yang dipakai kayak ginilah kalau mau ngeliat makhluknya nah ini nih ini saya masukin yang namanya kali linux tapi kemarin teman-teman bilang ke saya ada lagi sistem operasi yang lebih dasyat lagi dari kali linux yang lebih lebih gila lagi kita bisa ngevaluasi jadi menu nya kira-kira kayak gini kita bisa ngeliat vulnerability analysis ini tool-toolnya kita bisa lihat analisa bolongnya di webnya database-nya bolongnya dimana kita bisa attack password segala macam jadi ini emang sistem operasi yang bisa kita pakai buat nyerang banget jadi emang harus saya jujur kalau udah kayak gitu kalau jawab serius saya harus pen test dulu cek lalu saya bilang oke bagusnya dimana jeleknya dimana itu dari sisi keamanannya sekarang dari sisi kok bisa gratis kalau ini insting saya bilang kan banyak yang kalau pakai payment ini 30% off pakai ini kalau aku ngeliatnya itu bisa gratis karena ada biaya marketing yang ditaruh sih kalau saya ngeliatnya gitu setelah orang-orang pada maka semua udah gitu mulai bayar yang normal lagi gitu mudah-mudahan Anda tidak tertipu oleh marketingnya seperti itu strategi bakar uangnya dulu Pak ah betul Pak Benny itu lagi bakar duit kalau saya insting ono ya insting ono bilang kayaknya dia lagi bakar duit kayak Pak Benny bilang kayaknya itu stickiness akan agak susah kita berpindah platform memang itu ah bener itu kalau orang yang udah pengalaman tahu tuh Pak Ano ingin jawab saya kan memang pengguna flip juga pengguna F juga nih yang di pengguna dari Pak Angkus tadi dan saya udah pakai sejak 2019 awal dan sepengetahuan saya sistem cara kerjanya F ini itu dia punya rekening banyak di berbagai bank jadi katakan dia punya BCA, BNI, BRI gitu nah dia dari user ini transfer ke BCA-nya dia saya user nih mau transfer ke mandiri jadi saya transfer ke BCA dia mandirinya dia transfer ke tujuan karena bisa gratis dia sebenarnya sebagai penyalur aja dia nggak ada nggak ada bayar antar banknya hilang gitu ya nggak ada karena dia punya rekening banyak tadi kantungnya banyak pinter dia berarti ya gitu pinter banget usahanya orang kulian sih dulu Pak kayak punya ide kayak gitu startup sih dulu dan ini dikonfirmasi sama Pak Novichah Yono sudah dapat izin dari BI juga dan ada logonya gitu sih dapat izin dari BI oke oke jadi oke jadi ini smart banget sih oke terima kasih banyak Bu Selly aku jadi ngerti aku pikir tadi aku pikir ini lagi bakar duit ternyata orangnya pinter bukan cuma bakar duit terima kasih Bu Selly pertanyaan kedua kalau kita harus transfer file lewat jaringan publik WhatsApp apa segala macem gimana caranya supaya file ini hanya bisa dibuka oleh orang yang dituju kira-kira kan gitu kan orang lain tetap bisa dapat file itu tapi orang yang dituju nggak akan bisa buka file yang kita transfer itu sebenarnya jawabannya saya udah bikin di pertanyaan di Youtube sih di pertanyaan yang minggu lalu tapi kira-kira software yang dipakai ini sih genu piji ini open source kebuka bisa di audit Anda bisa download bisa di download buat Windows segala macem nanti kita bisa coba saya masih bisa ini nya nggak ya jadi ini ada yang buat Windows segala macem bisa kita download genu piji pada dasarnya gini dia encrypt kayak encrypti kayak zip cuman yang bisa buka kita bisa ngasih tau ke dia yang boleh buka dia doang satu orang doang gitu dan itu pakainya pakai email hanya orang dengan email tadi yang bisa buka tapi orang itu juga harus ngaktifin ini ya public key private key segala macem jadi ada identitasnya yang harus diaktifkan dan itu langsung sharing antar kita public key private key nya itu jadi hanya orang-orang diantara kita-kita yang bisa saling buka kayak gitu ini saya mudah-mudahan kebayang caranya tapi intinya ini genu piji ini sih ini free open source kebuka free source kotinya kebuka bisa dia audit dan ini saya keterangan pak keterangan pak ono mungkin pak ono ya jadi mas engkos tadi kan memang yang ditanyakan kan aman gak sih kita selama ini sharing ataupun diskus melalui grup WA ya tadi kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya kan tidak ada yang gratis arti kan WA mungkin juga mengkolek data kita makanya solusi kami dan di PSC kan sudah meluncurkan tools kolaborasi tadi pak yang berupa microsoft teams itu disitu ada jaringnya kita bisa juga membuat semacam grup seperti WA persis seperti WA dan itu memang sudah kita lihat memang dia menerapkan dan itu berbayar artinya apa kita punya perjanjian lah ya dengan microsoft bahwa tadi tools ini kita pakai untuk data saya rasa ini akan lebih terlalu lebih aman dibanding WA tadi yang oh iya terima kasih pak Benny aku enggak tahu dalam BI ada kayak gitu kan di grup whatsapp tadi pak dan mempunyai fitur yang sedikit malah lebih lengkap dibanding whatsapp jadi ini memang kita promote agar teman-teman dalam diskusi mulai beralih dari grup WA kepada chat di microsoft teams oh oke ini itu tadi ada tambahan dari pak Benny monggo dipakai tapi kalau sudah filenya sendiri Anda juga bisa nambahin enkripsi tambahan si genung biji ini kalau mau gitu aja ini free bisa dipakai caranya saya jelasin disitu ada lagi pertanyaan lagi bu Sally bu Sally lagi bingung nih ngeliat boleh lanjut ya pak pertanyaan aja ya ini ini tinggal waktu tinggal berapa jam lagi kan ya iya mending ini ini masih berkenan oh saya sih sampai besok lagi juga berkenan eh ngawur ya bu Sally dari tadi sudah dari DPSI lagi bunyi mas safira ya halo selamat sore pak ono perkenalkan saya ini mas safira dari DPSI ya bu pak saya ingin menanyakan terkait materi bapak yang pertama tadi disampaikan itu sensor artificial intelligence apakah itu bisa termasuk sensor suara pak bisa karena ini pernah pengalaman suatu ketika saya ngobrol sama temen tanpa searching tanpa apapun tanpa ngetik tanpa chat terus tiba-tiba yang saya omongkan ini muncul iklannya di instagram iya bisa kalau memang bisa dari sensor suara berarti cukup serem juga ya pak agak merengir makanya saya gak bisa ditelepon asli bu saya lebih susah orang nelfon saya susah banget saya gak mau ditelepon bahkan kadang ada juga pengalaman temen yang sempat sharing juga di instagram dia hanya membatin suatu barang baru memikirkan belum mau nge-search ataupun ini itu sampai bisa muncul di instagram kalau itu kayaknya gak mungkin bu kalau membatin lah kayaknya susah deh sensornya opom bu apakah mungkin tetap melihat track pola yang sebelumnya atau gimana gitu mungkin ya pak bisa dia mainnya prediksi sih ekstrapolasi jadi kalau kita sering posting-posting-posting apa gitu terus dia ekstrapolasi kemungkinan orang ini suka apa tapi harus dari histori ya historinya dicatat semua ditangkap semua historinya terus di ekstrapolasi kemungkinan dia suka juga sama barang ini itu bisa tapi harus historinya udah pernah ditangkap dulu kalau suara iya bisa berarti kalau ngomongin orang harus hati-hati ya pak sekarang terutama kalau pakai whatsapp ya maksudnya pakai jalur yang kayak gitu kan kalau kita pakai telepon teleponnya operator jadi telepon yang biasa itu operator tidak sampai masang ini apa alat kayak AI buat suaranya gak dipasang jadi operator masih aman dia tidak nyadap memasang AI suara tapi nyadap suara bisa jangan khawatir makanya saya jangan khawatir makanya saya gak mau ditelepon soalnya saya tahu operator bisa mata-matain saya juga SMS kita jangan khawatir ditangkep sama operator ya dan kita nelpon kemana siapa berapa lama ditangkep semua sama operator dia ekstrak itu dan dia dia melakukan profiling orang-orang ini kelompoknya siapa aja terus kira-kira ngomong berapa lama itu buat dieksploitasi buat revenue si operator sih dan itu dilakukan jangan khawatir dan juga bermanfaat kepolisian pak oh iya itu gak saya sebut tadi ada satu lagi ya kayak orang-orang intelijen makanya itu juga sih pak sakit hati pak kalau udah tahu sakit hati bener asli ya udah-udah bisa menjawab sedikit bu Shelly silahkan bu Shelly ini terakhir pak oh terakhir tuh ya Anis tinggal satu yang resen bapak Novichah Yono minggu lalu juga sudah aktifnya minggu ini aktif lagi pak pak Novichah Yono ini oh pak Novichah Yono yang itu ya oke pak Novichah apa kabar baik kan ngotok Pak Novichah Yono rekan kita di DTI udah gak laku mau tanya yang terkait tadi dompet elektronik abal-abal yang bisa bobol itu saya gak tahu apa mereka keterhubungannya kemana karena kalau sesuai ketentuan BI jadi kalau seluruh dompet elektronik itu kan harus mendapat perizinan dari Bank Indonesia dan dia tidak bisa terkoneksi langsung ke issuer dalam hal ini ya atau apa lah semua harus lewat payment gateway atau acquiring baru ke switching gitu kan jadi memang tahapan-tahapannya itu banyak jadi kalau memang misalnya bobol ya pasti sistem seaman secanggih aman apapun kalau ada kerjasama orang dalam ya pasti ya bobol juga gitu ya makanya itu sih jadi itu kita di di perizinan memang sangat ketat ada tahapannya gak bisa langsung kemudian tadi yang flip itu memang juga sebenarnya prinsisnya mereka sih hanya pemindah bukuan aja sih yang tadi moderator bilang mereka kerjasama sama beberapa bank saya nasabah BCA dia punya BCA nanti saya mau transfer ke BNI nanti dia tinggal memindahkan memindahkan rekening BNI-nya si flip ke BNI tujuan kita gitu ya itu memang pure bisnis murni mungkin itu sih kan yang terakhir terakhir ada sih di QA di pertama ini jadi saya bingung nih mau Linux atau Microsoft nih kan dua-duanya bisa dual boot kok gini aja BI kan bayarin Microsoft pakai aja Microsoftnya udah dibayarin Linux kan gratis pakai aja orang gratis udah tapi aku komentar dulu masalah walletnya jadi jebolnya bukan dari jadi yang jebol bukan dari si aplikasi jadi dari servernya provider aplikasi tadi ke belakang ya bukan sampai banknya enggak bobolnya adalah dari gadget si user ke ini ke servernya dia ke server si penyedia tadi jadi gak ada hubungan sama bank sama sekali memang kami sangat konsum kan jadi kedepannya kita di jalan tol itu kan sekarang kita masih nge-tap ya masih pakai uang elektronik yang hubbase kan masih uang ngomong tap gue mikir tap yang mana oke uang elektronik oke terus nah kedepannya nanti kita mau pakai wallet jadi multiline free flow jadi kita gak gate itu gak ada portal lagi dia langsung kebuka dia ngebaca dari wallet kita gitu kedepannya ini walletnya ngomong ke bank langsung atau walletnya lewat si aplikasi agregator lewat aplikasi kalau wallet itu kan isinya bisa macam-macam ada bisa ada uang bisa ada kartu debit bisa ada kartu kredit gitu gak langsung ngomong ke bank kan gak ngomong jadi dia lewat lewat si payment agregator nah kenanya di payment agregatornya soalnya dia komunikasi ke situ yang kena bukan dari payment itu ke bank gak kena kenanya ke payment waktu ngomong ke situnya kenanya di situ karena dia lewat jaruh publik lewat internet kenanya di situ dia oke oke gak nanti nanti kita bisa ini sih ya sebagai evaluasi kita menjelang multi line free flow itu sih oh lagi ada kerjaan gitu kan ya mudah-mudahan lancar dah soalnya rakyatnya butuh banget proteksi iya iya harapan masyarakat pak ya harapan stik siap terima kasih banyak Pak Novi Bu Seli Pak Novi semoga terjawab Pak Pak Novi bukan pertanyaan itu mah oh iya agak semi statement ya Pak tapi itu sharing Pak Novi mas sharing banget iya betul orang sakti kok sepertinya sudah gak ada pertanyaan nih Pak dan sudah jam 4 juga apakah ada mau ditambahkan lagi sebelum enggak deh tolong ini aja nanti terima kasih atas kesempatannya Pak Novi apa kabar Pak Novi Alhamdulillah baik ya mau bertanya Pak jadi ini masih terkait dengan penggunaan terbagai ID yang kita punyai misalnya kita daftar di suatu bank terus kemudian kita daftar ke dompet Ono tadi terus kita daftar ke dompet Ijo nah itu berarti kan data pribadi kita itu ada di mana-mana tuh iya betul nah terus kemudian data pribadi kita itu dimiliki oleh apa namanya private company yang bisa dimanfaatkan untuk profiling dan apa namanya kepentingan yang lain iya terus kemudian kita juga managenya report artinya kita harus memiliki password-password yang berbeda di tiap akun tersebut iya nah untuk memudahkan si Google maupun Facebook itu punya mekanisme yang kita itu bisa single sign on jadi pakai Google atau pakai Facebook nah itu informasi kita juga ada di sana mereka mereka disampaikan profiling tadi kemudian kalau di negara lain kita lihat seperti India terus kemudian Jukai terus kemudian di beberapa negara Afrika mereka punya national ID artinya kita bisa menggunakan login yang di provide oleh pemerintah data kita di keep oleh pemerintah biometrik segala macam semuanya di keep oleh pemerintah gitu kan nah ini kalau artinya data kita dikuasai pemerintah mungkin kita akan lebih apa lebih merasa aman seperti itu nah di Indonesia ini kita sudah memiliki IKTP yang data kita iris kita foto kita fingerprint semuanya sudah direkam tapi kita belum punya national ID yang yang bisa digunakan untuk online nah ini yang sebenarnya menurut Pak Ono progressnya di negara kita itu sampai di mana sih terus kemudian apakah ini pertanyaan ke menteri siap apakah mantap Pak pertanyaannya Pak yang ada di negara lain seperti di India UK di mana dengan satu ID yang di provide oleh pemerintah kita bisa menikmati berbagai layanan nah itu apakah yang terbaik atau bagaimana sih arsitektur yang ideal mengenai national ID kita terima kasih Pak wah ini menteri yang jawab harusnya Pak Benny Bapak besok udah langsung pilih jadi menteri Pak kalau udah bisa jangan Pak gak kuat setoran saya Pak oke saya akan jawab sebagai rakyat biasa tapi cenderung saya akan pesimis jujur gini masalah paling besar kalau kita kita akan bikin kayak single identity apa segala macam buat satu revolu ini adalah keamanan dari si pemangku data tadi bisa gak departemen yang megang ini bisa dipercaya gitu apalagi ini kalau IKTP kan isunya udah seru banget ya servernya ada dimana kok IKTP saya bocor ini gak usah jauh-jauh lah lu cari di google lah gini lah caranya ya IKTP IKTP gini aja deh gambar nah udah kebuka dah lu pusing gak kayak gini apa gak nangis mau gombal ini ini kalau ini ya ini kan tololnya orang aja masang IKTP ya coba saya masuk ke yang rada gak tolol lah playstore google playstore coba kita cari IKTP keluar loh jangan khawatir cek IKTP ku cek KTP cek nih KTP apa gak sakit terus kita mau single lebih parah lagi ini bocornya bukan di ini bocornya bukan di Dukcapilnya Depdagri asli ini bukan bocornya bukan di Dukcapil ini bocornya di tempat lain dibayangin IKTP yang udah kayak gitu bocor kalau kita mau agregat semua jadi satu single identity bisa gak ini dipecahkan itu aja sih masalah saya sih kalau saya cenderungnya akhirnya kalau sana gak kuat kalau kita gak bisa ngandelin di sana yaudah kita harus bisa belajar bila diri sih akhirnya jadi kita bikin yaudah saya gak akan pakai single identity saya pakai identity lain yang saya bisa jamin keamanan saya sendiri jadi gini kalau idealnya kalau negaranya kuat orangnya pintar bisa ngamanin saya suka banget dengan yang apa yang ada di India ada yang di Inggris segala macam saya suka banget kalau di situ kejadian teman dengan kondisi yang saya kebuka kayak gini saya udah sakit hati saya stress langsung itu aja sih mas kalau bisa kayak itu bagus tapi kalau gak bisa saya harus belajar diri sih kira-kira mudah-mudahan saya doakan supaya menterinya bisa kuat melihat kayak gini-ginian bisa cari solusi yang keren karena ini nanti masalah gedenya adalah interaksi antar departemennya sih gitu yang belawan-belawan lagi inilah kita bikin SIM tetap aja KTP di scan apa sekarang di scan padahal kan mereka bisa ngomong sebetulnya antar departemen gitu kejadiannya di teman-teman di Australia itu gini kemarin ini yang bikin orang Indonesia sih di Australia adalah antar departemen bikin MOU supaya bisa ngomong pakai XML biar query data langsung saya butuh KTP apa query data langsung jadi mereka buka database-nya dan bisa di query pakai XML jadi kira-kira kayak gitu dan itu yang ngerjain orang Indonesia malahan di Australia sampai kayak gitu levelnya gitu jadi saya punya masalah besar dengan identitas di Republik ini sih sebenarnya gak usah jauh-jauh lah IKTP kita daftarin buat itu kan ya buat nomor telepon handphone kemarin KOMIVO maksa semua harus daftarin udah gitu dipakai buat apa gak tau deh ceritanya jadi seru banget di luar ada yang buat inilah buat itulah jadi ada masalah besar kayak gitu sih makanya saya agak jujur agak ragu-ragu ideal kalau bisa kayak gitu cuman dengan kondisi sekarang saya agak ragu sih gitu mas sorry agak pesimis bagian yang itu tapi itu yang jawab ono rakyat ya bukan menteri ya gitu soalnya menteri bilang tahun 2020 2022 tidak ada blank spot di seluruh Indonesia menterinya ngomongnya gitu keren banget kan bagus semuanya akan 4G bagus semoga terlaksana sih ya sorry Bu Selly ya semoga terjauh cepat lebih sembilan gak apa-apa udah udah selesai ya Pak ya gak ada lagi yang raise hand dan untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti akan dijawab melalui aku YouTube-nya Pak Ono ya ya dari Pak Dika atau Pak Beni apakah ada closing statement ya mungkin disini aja Pak terima kasih Pak Ono atas sharingnya semoga dapat menembah wawasan saya berseru kita bersama ya sehingga kita dapat bijak baik saat kita menggunakan media online untuk kepulauan pribadi maupun untuk selama pekerja di kantor ataupun untuk pekerja selama WFH dan kemudian juga memang mohon keserian Pak Ono ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini kan atensi banyak sekali Pak pertanyaan tadi ada berapa mungkin ada sekitar dari partisipan kita tadi 200 sekarang 126 pertanyaan juga cukup banyak mohon keserian Bapak lagi Pak seperti yang waktu ya di satu lagi Bapak dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang memang belum berkesempatan dijawab secara langsung jadi Bapak nanti bisa sekarang ini Pak bikin konten YouTube Pak iya tahu aja Pak Benny dan memberi manfaat kepada Pak baik kita maupun buat viewer-viewer yang lain yang mungkin mengakses apa file YouTube tadi terima kasih Pak mungkin mungkin dari kami begitu silahkan Pak Selly terakhir ini Pak Ono mohon dipilih satu pertanyaan terbaik Pak oh iya betul waduh siapa ya Bu Selly tadi saya hampir nggak bisa jawab yang mana ya aku lupa ya yang saya susah jawabnya siapa ya kayaknya ada yang susah jawab loh yang tiga pertanyaan kalau nggak salah lupa saya yang flip tadi ya flip oh flip ah iya betul Oh nah salah jawab itu yang flip Bu Selly yang tahu jawabnya ha? iya nah betul-betul itu-betul itu yang jawab Bu Selly malah yang bener Ono salah cuma bantu jelasin metodenya aja si Pak baik udah ya Pak kalau begitu ketanyaan terbaik sudah dipilih oleh Bapak Ono yaitu Bapak Engkus dari DMST baik para hadirin sekalian tadi kita sudah mendengarkan pemaparan langsung dari Bapak Ono Widodo Purbo terima kasih Pak Ono atas sharing dan kesempatannya sudah mengisi dua kali sesi webinar Cyber Security Awareness Pegawai Bank Indonesia sepertinya sesi kedua ini cukup tinggi ya Pak antusiasnya sama kayak sesi pertama karena sudah ada tadi cukup sekitar 60 pertanyaan di Q&A ada 63 ini yang belum oh 63 Pak Ono cukup banyak ini minggu lalu sekitar 100 berapa ya Pak 116 berapa ya Pak aduh sampai stres saya jadi sekitar 200 lebih ini mungkin ada beberapa yang ada pekerjaan jadi sudah turun lagi ke 1001 tapi kami lihat atensi dari pekerjaan ini jadi terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua mengikuti acara ini baik sekian acara webinar Cyber Security Awareness Pegawai Bank Indonesia semoga acara ini dapat menghasilkan manfaat bagi kita semua yang hadir di sini dan tiga penanya terbaik akan dipilih langsung nanti oleh Panitia kurang dua berarti ya Pak karena satu sudah dipilih dan akan dihubungi melalui email beserta juga 20 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir dari Panitia sekian acara hari ini kami tutup mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam memandu acara saya Selly pamit undur diri terima kasih dan selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!